Ya mulai dari situ, saya mulai mencari karir di bidang yang lain. Salah satu bidang yang saya benar-benar tertarik adalah bidang Big Data, karena bidang ini sedang banyak demand-nya di dunia pekerjaan, dan bidang ini juga diperlukan di berbagai macam industri. Saya sempat banyak mengikuti kursus online di internet, ada di bidang programming, di bidang data science, bahkan saya mengambil kursus tentang machine learning. Kebanyakan kursus yang saya ambil tidak dapat menolong saya untuk mencari kerja, karena walaupun mereka menyediakan sertifikat di akhir kursus tersebut, tapi lebih sering sertifikat tersebut tidak diakui oleh perusahaan. Suatu hari, saya melihat iklan di Netsos mengenai bootcamp dari Praktikum, yang memberikan materimeter yang up to date mengenai data analisis, dan juga disertai oleh mentoring, oleh praktisi di bidang data analisis, dan juga di akhir program ini, Praktikum menawarkan career support session yang menurut saya sangatlah penting. Saya merasakan banyak perbedaan dari modul yang diberikan oleh Praktikum dibandingkan dengan kursus-kursus online yang sudah pernah saya ambil. Di Praktikum, kita selalu ditemani oleh mentor 24 jam siap untuk membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita punya di dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian, setiap beberapa minggu, kita diminta untuk mengerjakan proyek. Proyek-proyek ini pada akhirnya bisa kita pergunakan sebagai portofolio untuk kita gunakan dalam mencari pekerjaan. Kelebihan lainnya, setiap bulan kita mendapatkan webinar dari praktisi di industri di bidang data science. Jadi, kita menambah wawasan dan skill-skill yang kita perlukan untuk masuk ke dalam bidang ini. Di dalam bootcamp Praktikum yang saya ikuti, semua tugas yang kami kerjakan itu diperiksa oleh code reviewer yang merupakan praktisi di bidang data analisis sehingga apa yang kami kerjakan itu dapat feedback yang benar-benar up to date dengan kondisi industri data analisis saat ini. Dan salah satu poin yang paling penting menurut saya dari bootcamp Praktikum ini adalah karir support-nya. Saya merasa dengan adanya karir support ini sangat terbantukan dalam mencari pekerjaan, dalam membuat CV saya menjadi lebih menarik. Saya mendapat banyak panggilan untuk interview dibandingkan sebelumnya. Setelah mengikuti Praktikum, saya merasa lebih siap dalam menghadapi interview dan juga saya merasa banyak skill yang saya dapatkan karena tidak diajarkan di kursus-kursus online lainnya. Akhirnya setelah beberapa bulan lama pekerjaan, saya dapat memulai karir di industri ini, kerja dengan data dan database dan itu merupakan skill yang saya peroleh dari bootcamp Praktikum ini. Dan saya merasa senang karena pekerjaan ini sesuai dengan inat saya dan pilihan karir di depan lapaknya lebih cerah dan lebih banyak pilihan. Dan yang terpenting, saya sekarang dapat menawarkan waktu lebih banyak dengan keluarga karena saya bekerja dekat dengan keluarga, terkadang saya bisa bekerja dari rumah. Saya yakin peluang dan potensi di bidang ini sangatlah terbuka lebar dan masa depan industri ini sangatlah cerah. Terima kasih telah menonton! Nama saya Angga Agia Wardana, saat ini saya bekerja sebagai IT Manager di Treasure Bay Bintang. Jadi awal mula ketemakan saya dengan komputer itu berawal dari keluarga ya, dan dari keluarga tersebut memberikan saya dukungan untuk membuat komputer pertama. Terima kasih telah menonton! Setelah diriku mengjalani kuliah komputer, itu diriku mengambil training. Di Bali itu aku melakukan training di sebuah resort di Nusa Dua selama kurang lebih 6 bulan. Selama training itu juga kita diekspos ke berbagai hotel yang ada di dalam chain tersebut. Nah, dari salah satu chain menawarkan pekerjaan sebagai staff IT di Jakarta. setelah satu setengah tahun berada di Jakarta, itu dari Bali tiba-tiba chain yang sama, dari chain yang sama meskipun brand hotel yang berbeda, itu menawarkan untuk pindah ke Bali, dan juga menawarkan kenaikan jabatan. Jadi kurang lebih tahun 2015, itu memutuskan untuk kembali ke Bali, dan menerima tawaran tersebut sebagai asisten IT Manager di sebuah hotel di Kutel. Jadi, diriku 2018 itu pindah ke Bintan, menerima tawaran pekerjaan di Bintan. Sebuah pulau yang diriku sebelumnya belum pernah tahu sama sekali. Setelah diriku bekerja di Bintan, kurang lebih satu setengah tahun berlalu, itu terjadi yang namanya pandemi. Diriku berpikir bagaimana caranya supaya diriku tidak dirumahkan. Diriku sudah mulai kembali mencari komunitas-komunitas IT baru, dan juga mengkoneksikan dengan teman-teman yang lama untuk membuat sebuah komunitas IT, bagaimana caranya kita bisa menambah ilmu, bagaimana caranya supaya kita tidak dirasakan redundant, atau ini tenaga berlebih oleh manajemen seperti itu, kurang lebihnya. Dari komunitas-komunitas tersebut, dari teman-teman lama, bahkan teman-teman baru, itu diriku banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang IT, dan juga banyak mendapatkan informasi-informasi tentang yang namanya bootcamp. Dan kebetulan, itu diriku berkesempatan untuk mengikuti salah satu event developer yang diadakan di Amerika. Dan kebetulan karena diriku tertarik tentang bootcamp, mengikuti event tersebut, dan juga di sana dijelaskan secara detail bootcamp. Salah satunya yang paling detail menjelaskan di sana itu adalah praktikum. Oke, jadi setelah diriku memberi keputusan untuk mengikuti praktikum, itu diriku sempat kaget juga dengan materi yang ditawarkan oleh praktikum. Materi pertama, atau topik pertama yang diberikan oleh praktikum, itu adalah materi coding. Diriku sangat tidak menyukai coding, bahkan bisa dibilang menghindari coding. Di praktikum, itu benar-benar diberikan teori, sedikit teorinya, lebih banyak prakteknya, diulang-ulang lagi materi-materi codingnya. Jadi, dengan itu, kurang lebihnya ilmunya lebih masuk. Diriku yang awalnya ketakutan, kita bisa bilang ketakutan, bahkan bilangnya menjauhi sama sekali coding, ini malah ingin lebih tahu lebih dalam tentang coding. Lalu, setelah selesai semua program praktikum, selain kepercayaan diriku, dan juga rasa trauma terhadap coding itu yang hilang, itu juga ternyata banyak hidden value dari praktikum, yang tidak mereka tuliskan secara literal, atau secara harfiah, di silabus mereka. Salah satunya adalah perubahan mindset, dari yang lebih seringnya spontanitas, itu berubah menjadi data-driven. Dan saat ini, diriku bisa mengumpulkan data-data dari tim operation, dari tim back office, dari tim finance, dan diriku akan membantu menganalisa data-data tersebut untuk menjadikan keputusan atau rekomendasi yang bisa dijalankan oleh top level management. Dengan memiliki kemampuan analisa data ini, diriku juga merasa memiliki nilai lebih. Jadi, tidak hanya menjadi seorang IT manager yang mengandalkan infrastruktur, mengandalkan wifi, mengandalkan tamu, jaringan, seperti itu, tapi juga memiliki ilmu analisa data. Dan diriku yakin, apapun yang terjadi ke depannya, diriku pasti bisa menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya. Selamat datang, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan kita pada malam hari ini dengan tema From A to Z Data Scientist, The Most High Demand Job In Tech Company. Boleh tepuk tangan di tempatnya masing-masing ya. Gak apa-apa tepuk tangan di rumah masing-masing ya. Gak akan dianggap aneh gak? Enggak ya. Baik, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu semua dan juga rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Dan kegiatan hari ini juga ini tidak hanya ada live di Zoom webinar tapi juga bisa streaming di YouTube. Jadi selamat datang teman-teman yang juga ada di YouTube. Juga silakan boleh untuk bisa menyapa-nyapa di kolom chatnya juga di YouTube. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Coki Isroki selaku moderator pada kegiatan kita pada malam hari ini. Saya akan menemani Bapak, Ibu semua, rekan-rekan untuk ngobrol nih topik hari ini tentang data scientist yang katanya ini the most high demand job in tech company. Bener gak nih? Itu kayak gimana? Atau mungkin sebetulnya ada teman-teman yang atau rekan-rekan tuh pingin switch karir atau upgrade karir penasaran. Jadi kepo nih. Nah sama, saya juga kepo. Apakah justru saya juga switch karir nih dari host, dari seorang live coach ke sini ya. Oke, nanti kita lihat ya. Baik, tentunya kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena acara hari ini dapat telaksana ini diselenggarakan oleh praktikum dan juga disupport oleh PT Wahana Insan Prima dan juga Indonesian Bankers Club. Oke, boleh tepuk tangan juga untuk praktikum dan juga Wahana Insan Prima dan Indonesian Bankers Club yang sudah mampu ya melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Nah tentunya akan seru banget banyak sesi malam hari ini. Nah, dan kenapa akan semakin seru? Karena hari ini kita akan mengundang webinar yang memang ekspert. Profesional ya. Kalau bahasa netizen sih bukan kaleng-kaleng katanya ya gitu. Karena berpengalaman. Oke, saya mau menyapa dulu ya yang sudah hadir di sini, sudah ada speakers kita. Yang pertama ada Mas Diki Pupung Ahmadi. Mas Diki, selamat malam. Halo. Halo. Ya, malam. I'm joking. Malam teman-teman semua. Baik. Nanti Mas Diki juga akan menemani kita ya. Nampaknya segar dan cerah sekali ya Mas Diki malam hari ini ya. Kan masih jalan-jalan Mas Diki. Aduh, kebetulan lagi happy soalnya karena kita mau sharing-sharing kan sama teman-teman. Ayah, semantai ya. Benar-benar ya. Harus happy. Kalau speaker sedih kan kita ikut sedih ya. Oke. Jadi malam hari ini udah Mas Diki. Eh, Mas Diki. Mas Diki. Aduh, ya. Maaf Mas Diki ya. Mas Diki Pupung Ahmadi ya. Jadi Mas Diki itu singkatan Mas Diki Ahmadi. Mas Diki selaku EVP dan juga data scientist di Permatabank. Wah, jadi pengalamannya mungkin nanti akan dari pengalaman beliau nanti Mas Diki akan cerita sama kita. Ini kita langsung ketemu sama praktisinya. Dan juga selain itu nah, ada speaker kedua kita ya. Wah, ini pengalamannya juga banyak nih. Panjang di dunia tech company juga ya. Nah, saya akan langsung menyapa Mas Putra Nasution. Selamat malam, Mas Putra. Hei, Mas Joki. Halo, Mas Diki. Gak kalah semangat ya. Seger ya. Gak, Mas? Alhamdulillah. Gak jatuh. Alhamdulillah. Kayaknya kita baru bertemu minggu lalu bertemu lagi ya. Oh, bertemu ya. Kayaknya kita baru bertemu lagi ya. Iya, Alhamdulillah. Tapi hari ini penasaran. Kemarin ngobrol web developer aduh, switch karir gak kesini nih ya gitu. Tapi sekarang ada lagi nih, data scientist. Gak kayak gimana. Switch karir kayaknya ya. Kalau saya switch karir gimana nih? Nah, tapi gak apa-apa. Mewakili teman-teman kayaknya. Ini penasaran nih. Karena menarik banget. Kalau lihat paparan minggu kemarin ya, teman-teman. Itu seru banget. Seru dalam konteks gini. Wah, ini istilahnya daging banget buat teman-teman yang nyari topik atau ingin tahu ini. Jadi gak ditutup-tutupin. Real nanti gimana kita akan lihat bareng, ngobrol bareng lah. Nanti Mas Putra juga akan sharing nih. Tentang gimana tentang profesi data scientist itu sendiri seperti apa nanti. Oke. Nah, Mas Putra ini merupakan VP Marketing dari Praktikum Indonesia. Wah, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan juga untuk dua speaker kita. Yuk di rumah masing-masing. Boleh pakai emoticon ya gitu ya. Oke. Nah, ini bakal seru loh. Karena hari ini bakal ngobrol sama Mas Diki dan juga Mas Putra bahas tentang sebetulnya data scientist ini kayak gimana sih sebetulnya. dan apa benar katanya ini adalah the most high demand. Oh, ini klaimnya luar biasa kan. The most high demand dari judulnya. Tapi benar gak kayak gimana? Nanti kita ngobrol bareng ya. Nah, berarti kalau bicara most high demand dibutuhkan. Nah, kalau dibutuhkan kayak gimana dong? Harus ngapain kita? Nah, mungkin ini jadi kesempatan buat teman-teman yang mau switch karir ataupun upgrade karir. Oke. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol kita. Nah, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama ya. Berdoa agar kita kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Para speaker diberikan kemudahan dalam menyampaikan sharingnya. Dan juga kita sebagai yang mendengarkan juga bisa dengan mudah ya menerima apa yang didapatkan juga. Dan juga bisa bermanfaat buat hidup kita. Dan hari ini semoga bisa jadi benar-benar perubahan buat kita bukan sekedar mendengar dan juga dilupakan ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bernoha dipersilahkan. Berah selesai. Baik, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol nih, sebelum kita mulai sesi berbagi ilmu dan juga pengalaman, saya mau infokan dulu ke teman-teman. Karena ada hal menarik juga di sesi kita pada malam hari ini. selain kita akan berbagi ilmu, insight, pengalaman, tentunya hari ini juga kita akan berbagi door price. Menarik ya. Akan ada door price senilai 2 juta rupiah. Yaitu berupa voucher keanggotaan IBC Paid Member senilai 200 ribu untuk 9 orang. Dan juga ada voucher Oppo atau GoPay senilai 100 ribu untuk 2 orang. Nah, jadi malam ini ada door price senilai 2 juta rupiah. Yang pertama tadi keanggotaan IBC Paid Member senilai 200 ribu dan juga voucher dan voucher Oppo atau GoPay senilai 100 ribu untuk 2 orang. Nah, ini jadi yang mau silakan. Ini banyak banget ini ya. Hampir 11 orang bisa dapat door price ya. Nah, caranya gimana? Gampang. Tenang, nggak sulit ya. Nggak harus naik gunung. Nggak harus bertapa. Nggak. Caranya simple. Silakan, teman-teman. Aktif dalam sesi hari ini juga salah satunya aktif dalam bertanya saat sesi Q&A. Dan juga dokumentasikan kegiatan ini teman-teman semua ya. Nah, kalau udah dokumentasikan gimana? Nah, jangan lupa untuk posting di feeds Instagram maupun LinkedIn teman-teman. Lalu jangan lupa nih udah itu mention ke akun Indonesian Bankers Club dan juga PT Wahana Insan Prima ya untuk LinkedIn. Nah, nanti ada tuh di kolom komentar ada nih. Kemana nih nanti? Silakan ya di kolom komentar ada bisa di chat. Eh, bisa di chat. bisa dilihat di kolom chat gitu ya. Oke. Atau juga mentionnya at Indonesian Bankers Club at InfoLockerForumHR atau praktikum.indonesia untuk Instagram. Nah, silakan boleh dilihat nih. Jadi tadi boleh mention bikin konten foto atau bertanya. Kang, Coki kalau saya moto tapi saya keep sendiri boleh nggak? Ya, silakan. Tapi mungkin nggak dapat surprise itu aja. Nggak apa-apa ya. untuk kenangan-kenangan pribadi, boleh. Jadi kalau mau dapat dollar price tadi, voucher keanggotaan IBC, paid member senilai 200 ribu, dan juga voucher OVO atau GoPay senilai 100 ribu, silakan boleh aktif bertanya ya, ataupun nanti update tadi kegiatan kita pada hari ini, silakan. Atau dapat insight. Wah, keren banget nih. Tau-tau-tau. Mention boleh. Ya. silakan manfaatkan kesempatan kita pada malam hari ini ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini nih di Zoom webinar ataupun YouTube dan ingin bertanya, boleh silakan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi di kolom Q&A ya, teman-teman semua tanyanya dengan format, ini formatnya. Nama underscore instansi atau perusahaan underscore email. Nah, titik dua baru pertanyaannya. Jadi boleh ya. Nama underscore instansi atau perusahaan underscore emailnya titik dua lanjut pertanyaannya apa gitu ya. Boleh juga dituliskan saya mau nanya ke Mas Diki misalnya atau saya mau nanya ke Mas Putra nih boleh diajukan juga ya. Atau mau buat dua-duanya berarti nggak usah disebutkan berarti untuk semua. Oke. Baik, itu ya. Gimana teman-teman? Oke? Sudah cukup dipahami kita ya? Oke, baik ya. Nah, boleh kasih tanda emot seru ataupun pakai apa gambar-gambar ya di kolom chat silahkan. Kita ramaikan malam hari ini ya. Gitu. Baik, langsung tanpa berlama-lama lagi ya. Langsung kita ngobrol aja pada sesi kita pada malam hari ini. Nah, izinkan saya perkenalkan ya. Saya perkenalkan kembali kalau tadi udah nyapa tapi sekarang saya ingin memperkenalkan nih narasumber kita ini di malam hari ini hari ini tuh ada siapa aja. Ya. Nah, yang pertama itu beliau nih ya merupakan seorang profesional AVP data science dan data analis lead background lebih dari tujuh tahun. Wah, jadi pengalamannya ini udah tujuh tahun lebih. Lama dong. udah makan asam garam katanya gitu ya. Saya langsung sampai saja Mas Diki Bupung Ahmadi. Selamat malam Mas Diki. Halo. Halo. Selamat malam Kang Coki. Selamat malam Mas Putra dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Oke ya. Baik. Oke. Oke. Baik. Mas Diki juga sudah hadir bersama kita ya. Teman-teman jadi siap-siap yang mau nanya ya sama Mas Diki ya. Sekali lagi saya juga mau menyapa langsung Mas Putra ya. Mas Putra ini background-nya sebagai seorang developer. Juga tech profesional dan konsultan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Dan juga founder dari Upgrade Career Community. Wah, luar biasa banget ya. Boleh tepuk tangan juga Mas Putra dan Mas Diki. Halo Mas Putra. Oh, Mas Coki. Pengalaman 20 tahun lebih kayaknya. Wah, kisah tua ya jadinya ya. Iya ya. Udah, tapi tenang. Jiwanya muda teman-teman ya. Usia-nya lah angka. Oke, baik. Nah, kita mau langsung ngobrol malam hari ini. Saya mungkin mau nanya dulu sama Mas Diki ya. Karena kita lagi ngomongin tentang data scientist kan. Ini Mas Diki ini sekarang posisinya di Permata Bank juga sebagai seorang data science mas Diki. Iya, betul. Sekarang kebetulan saya bekerja di Permata Bank ya, Kang Coki. Kurang lebih sudah hampir 2 tahun ini. Di Permata Bank ini as data scientist ya. Otomatis kan job days-nya mesti lebih banyak ke arah bikin credit scoring. Kemudian juga ada case-case lainnya untuk supporting campaign, team bisnis, dan lain-lain. Kayak gitu sih, Kang Coki. baik. Jadi itu udah berapa tahun Mas di sana Mas Diki itu? Di Permata itu kurang lebih hampir 2 tahun sih, Kang. Hampir 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun lebih di Permata itu ya, Mas Diki. Boleh cerita sedikit nggak dulu perjalanannya kenapa memilih data scientist sendiri? Oke. Mungkin kalau boleh bercerita ya. Jadi awalnya background saya ini kurang lebih sama kayak Mas Putra. dulunya saya itu back-end developer. Jadi setelah lulus kuliah, dulu kurang lebih 6 bulan berkarir awal itu sebagai back-end developer. Lalu kemudian karena ada internal issue di company saya ketika itu, dapatlah tawaran ya, dapatlah tawaran untuk bekerja as data analyst. Saya terima lah offernya bekerja sebagai data analyst pertama kali. kalau kita bicara soal data analyst, itu kan mostly lebih banyak arah descriptive analysis ya. Belum bicara soal predictive analysis atau descriptive analysis. Nah, akhirnya saya itu diikut sertakan ke dalam suatu training. Suatu training data science seperti itu. Nah, awalnya itu karena pembahasan dari training itu itu kan istilahnya apa ya? Wah, keren banget nih. Ternyata data itu bisa diginiin loh. Oktopnya bisa begini. Kita bisa ngasih kayak misalnya rekomendasi yang berdasarkan behavior si customer atau kita sebutnya itu user personalization ya kan, Kang Coki. Nah, mulailah di situ switching career as data scientist waktu itu di Telkomsel. Di Telkomsel itu saya banyak belajar soal data science lalu kemudian juga apa namanya kebetulan waktu itu saya handle salah satu produk digitalnya mereka untuk SMS salah satunya. Di di Telkomsel itu awal mula saya berkarir sebagai data scientist. Nah, mulailah di situ kan karir saya as data scientist sampai sekarang kurang lebih 7 tahun kan. Sampai posisi terakhir sekarang bisa dibilang as a senior level di Rumah Tampeng gitu sih. Oke, jadi perjalanannya itu karena dimasukkan ke training tadi masih tahu ada keren-keren ya? Ternyata bisa loh data diolah seperti ini gitu outputnya. Bisa aja kita kan kalau bicara deskriptif ya kayak misalnya penjualan hari ini cuma ada 10 penjualan kemarin ada 15 tapi kalau kita udah bicara soal data science terutama machine learning ya itu kita outputnya itu bisa benar-benar personalized gitu. Kayak misalnya kita apa namanya ini bicara case yang pernah saya kerjakan ketika saya kerja di ACTI Plus ya misalnya. Jadi kayak misalnya kita mau nampilin video yang benar-benar based on user behavior gitu. Jadi misalnya user nonton video A otomatis akan diberikan suggestion video yang similar kayak video yang A itu tadi. Itu contohnya. Itu sih, Kang Coki. Oh, I see. Jadi, jadi itu ya mungkin salah satunya kalau kita habis nonton sesuatu ditawarin lagi yang sama. Oh, akhirnya petabang sih kita. Betul. Kalau mungkin proses yang sering kita tahu itu kayak misalnya kita nonton YouTube kan. Kita nonton YouTube video makan atau misalnya mukbang. Nah, otomatis nanti kita akan dikasih suggestion video yang similar kayak video mukbang itu tadi kan. Itu salah satu contoh case yang bisa kita implementasikan lah dengan data science. Oh, yes. ini teman-teman Mas Diki and friend ini yang membuat kita tuh senang sekali nonton konten-konten karena menarik ya sesuai sama diri kita. Oh, I see. Jadi tata itu menarik karena gini, tata itu bisa mengenali behavior apa, para user dan juga karena membuat user tuh tertarik terus dengan produknya tersebut ya, gitu ya. Iya. Sejenis ya, gitu. Oke, baik. Nah, ini ngomong-ngomong data scientist masih aku intermejo sedikit nih. aku baca nih ya salah satu artikel di Bisnis Tempo nih ya bilang bahwa katanya data scientist dan juga data analis merupakan salah satu pekerjaan dari 10 pekerjaan yang paling dicari di seluruh dunia pada 2025. Waduh ya. Ini mungkin kenapa ada istilah most high demand ya. Gitu ya. Nah, kata Bisnis Tempo begini nih. cuman bikin tahu nih sebagai Mas Diki, nah sama Mas Putra juga nih ya, saya nanya coba Mas Diki dulu, pengalaman di situ 7 tahun gimana nih sebetulnya kesempatan atau prospek dari data scientist sendiri? Oke, kalau kita bicara soal prospek, pastikan gini, hampir, hampir, terutama karena COVID ini ya, impact karena COVID, perusahaan kan mulai bergerak ke arah digital bisnis. Ya kan? Nah, kalau kita bicara soal digital bisnis, berarti kan semua keputusan itu harusnya based on data ya. Jadi company itu harus bisa lebih data driven, kan Coki? Nah, makanya kenapa di sini dibilang data scientist itu jadi salah satu posisi yang high demand gitu. Karena, karena semua perusahaan itu ya mulai, mulai ke arah, mereka itu mau semua keputusan bisnisnya itu based on data, kan. Makanya kenapa disebut data scientist itu sekarang lagi seksis job in century lah istilahnya kayak gitu. Ya, karena memang needs-nya itu benar-benar besar sih, banyak semua. Mungkin kayak unicorn, Gojek, Tokopedia, atau misalnya corporate kayak bank. Itu ya, mereka juga arahnya udah mulai ke arah sana sih. Gitu, kan. Jadi, 10 tahun ke depan masih masih dibilang masih cukup bagus nih untuk data scientist ini. Oke, menarik-menarik. Nah, ini Mas Putra, kalau Mas Putra sendiri ya, bicara tentang tadi nih, bahkan ini nih, ada satu artikel lagi nih saya ya gitu ya, yang bicara bahwa kata Harvard Business Review menyebutkan katanya profesi science data itu jadi prospek kerja yang menjajikan di abad ke-21. Gimana Mas Putra mungkin? Udah lama nih suka lama di tech company dengan sekarang adanya data scientist sendiri ini gimana nih? Ya, ya. Ya. Silahkan. Sebetulnya terminologi kayak data scientist, data analis, ya, dan keluarganya lah ya, walaupun kita baru dengar beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya kita di industri IT itu tidak heran dengan pengolahan data sebenarnya kan. Hanya saja mungkin terminologinya belum disebut sebagai data scientist, data analis, dan data engineer, dan seterusnya. Nah, cuman memang karena kayak tadi kata Kang Diki, terutama semenjak pandemi, semenjak pandemi itu kan data points yang ada itu jadi meningkat sangat drastis sekali kan. Kita ambil contoh sebelum pandemi kita masih agak lebih leluasa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya nggak berinteraksi dengan komputer gitu, dengan gadget kita gitu kan. Tapi ketika pandemi terjadi, kita semua dipaksa untuk melakukan kegiatan bisnis, kegiatan sekolah, kegiatan apapun, termasuk kegiatan sosial kita, itu melalui gadget kan. Nah, bayangkan itu semua adalah data points yang baru gitu. Jadi, nggak simpelnya begitu aja. karena sedemikian banyaknya data yang muncul, secara otomatis juga kita punya apa ya, punya playground baru tanpa kutip, tapi juga bisnis-bisnis juga menemukan pola-pola baru gimana caranya mereka bisa menghemat, gimana caranya mereka bisa memasakkan lebih baik, gimana caranya mengoptimalkan logistik, misalnya kayak gitu-gitu. Contoh simpelnya misalnya paling gampang yang kita lewati semua deh, waktu pendaftaran vaksin misalnya, atau masuk kalau misalnya, itu semua kan keputusannya boleh dibilang berdasarkan data gitu. Data driven decision, jadi kalau dulu data driven decision itu kita sebut eksklusif tanda kutip untuk bisnis, kalau sekarang hampir semua lini memang membutuhkan data dan butuh pengolahan data dan otomasi data yang lebih baik lagi. Simpelnya begitu sih, mungkin jelasinnya. Oke, baik. Jadi, ya memang ternyata makin butuh ya, Mas ya sekarang ya, beberapa perusahaan-perusahaan itu ya. Itu mulai-mulai. Oke, jadi, ini dibutuhkan ya. Dan kalau, kayaknya kalau lihat dunia digital juga ya, mulai-akhir memang data science ini butuh, karena kita identik sama data ya. Bentar-bentar kan kita ngisi data ya. Bentar-bentar kita data. Kang Joki, karena boleh disebut semua lini sih ya, termasuk pemerintahan apalagi saat ini itu sangat-sangat membutuhkan pengolahan data yang luar biasa ini, besarnya. Hanya saja mungkin konteks dan pemanfaatannya aja kalau bisnis mungkin untuk profit, kalau pemerintahan untuk apa ya, untuk mensejahterakan rakyat secara lebih baik. Kurang lebih begitu. Buat buat melancarkan kebijakan mungkin ya, Mas ya. Gitu ya, ada program gitu ya. Oke. tarik sampai ke ujung-ujungnya gitu. Misalnya peternakan, pertanian itu juga butuh gitu. Ini luas banget ya. Oke. Jadi, ini bener-bener luas ya sebetulnya. Jadi, kalau bicara kita ngomong tentang demand tinggi, ini ternyata kan sebenarnya gini, saya berpikirnya gini, Mas Putra ya, mungkin demand tinggi karena perusahaan tech company-nya juga bertambah terus gitu. Tapi ternyata nggak cuma itu gitu. Mungkin bukan, kalau dulu kita menyebut tech company itu kan perusahaan-perusahaan yang bisnisnya memang bergerak heavy on teknologi gitu kan. Kalau sekarang, kalau aku boleh bilang, kita simpulkan, hampir semua bisnis sekarang jadi tech company kok. Yang jualan sayur aja juga menggunakan teknologi untuk ini kan betul-betul. Yang tech company itu yang kayak IBM, yang dual mainframe, yang canggih-canggih gitu. Kalau sekarang, kayaknya kan hampir semua bisnis itu membutuhkan teknologi gitu. Jadi, fan juga kita sebut bahwa penambahan tech company-nya sekarang jadi besar sekali gitu. Baik, menarik ya ternyata. Jadi, jadi ternyata memang salah satu mungkin alasan, ya teman-teman semua yang hadir di sini, kenapa data scientist itu juga termasuk yang job yang juga jadi high demand dibutuhkan. Ya karena ternyata memang semua nggak harus tech company yang perusahaan teknologi tadi ya. Tapi, bahkan perusahaan-perusahaan yang base-nya itu awalnya bukan teknologi, menggunakan teknologi jadi butuh itu. Nah, ini menariknya. Jadi, saya rasa sih kayaknya luas banget ya. Maksudnya, bidangnya. Berdasarkan salah satu riset yang aku baca aja nih. Tahun 2014 itu ada jumlah data yang udah kita punggulkan sebagai manusia dan society itu jumlahnya 33 zettabytes. Zettabytes itu 1 miliar terabytes. Terabytes saja terabytes itu 1000 gigabytes. Jadi, berapa tuh? Kalau di proyeksikan jumlahnya jadi 133 zettabytes. Jadi, dari tahun 2018 ke tahun 2025 aja peningkatannya eksponensial sekali gitu. Data sedemikian banyak ini itu ya masa nggak dimanfaatkan gitu. Kurang lebih gitu simpelnya. Ya, menarik, menarik, menarik. Itu data sangat banyak dan semakin banyak. Jadi, istilahnya gini, ini yang mau ngelola siapa nih? Kan gitu ya. Oke, menarik ya. Oke, nah ini menarik ya. Jadi teman-teman nih, mulai itu. Benar nggak nih? Apa? High demand nih gimana? Nah, kayaknya tadi, kalau dari penjelasan tadi, mungkin ngasih gambaran ya ke teman-teman bahwa kayaknya kalau kita belajar jadi data scientist, kayaknya bisa deh kita untuk nyari apa, nyari profesi di situ ya gitu, ada lawongannya gitu. Nah, saya mau nanya dulu ke Mas Diki nih sebenarnya memperdalaman. Oke, boleh. Mas Diki kan bicara tentang jadi seorang data scientist, sebetulnya kalau bicara data scientist itu job desk fix-nya sendiri kalau kita kerja itu apa sih Mas data scientist itu ya gitu ya? Oke, job desk utamanya seorang data scientist itu mungkin lebih ke arah kayak misalnya analisa data itu udah pasti. Lalu kemudian membuat proyeksi kayak semacam predictive modeling itu jadi kayak kita membuat model yang outputnya memang sesuai dengan apa ya recruitment yang disesuaikan oleh tim bisnis lah pasaran seperti itu kan. jadi misalnya gini di tempat saya sekarang itu di Permata Bank itu job desk utamanya atau KPI utamanya adalah pertama pasti membuat model modeling machine learning model lah secara gitu. Nah, case-nya dari mana? Biasanya case-nya itu ya biasanya di upgater dari tim bisnis atau dari tim marketing. Nah, kalau bisa dibilang ya peran-peran utamanya pertama tadi analisa data terus kemudian data modeling lalu kemudian machine learning modeling dan yang terakhir mungkin kayak treating visualization report supaya hasil yang sudah dibuat oleh seorang data scientist tadi itu bisa diberikan ke unit lain gitu sih kan. Itu sih mungkin ya peran utamanya seorang data scientist. jadi ini bener-bener apa ya orang-orang mengolah data gitu yang kita menganalisa nanti untuk diserahkan agar bisa mengambil keputusan lagi untuk divisi yang lain. Yes, betul kan. Kayak gitu sih kurang lebih. Sebenarnya kan kalau kebayang ya kebayang nih ya kalau awam data scientist oh scientist ilmuwan kita pakai jazz gitu dan lain-lain. Enggak sih gini sebenarnya enggak kayak gitu sih karena scientist yang dimaksud disini itu kan adalah gimana caranya seorang data sebenarnya data scientist data analis itu kurang lebih di jaman mungkin bukan di tahun kayak 2010 ke bawah 2015 itu belum terlalu se-hype saat ini kan. Sebenarnya udah ada posisi itu. Cuman memang job utamanya seorang data scientist itu lebih ke arah predictive analysis kayak gitu sih kan. Jadi seorang data scientist ini gimana caranya mengolah data yang ada sekarang itu bisa diproyeksikan misalnya satu tahun ke depan atau dua tahun ke depan itu. Itu kenapa disebutnya data scientist kayak gitu sih kan. Cocok berarti ya mungkin bagi orang-orang yang senang menganalisa memikirkan merencanakan itu oke ya kayaknya ya. Yes. Satunya ya salah satunya. Salah satunya. Oke baik. Terus mas gini kalau di perusahaan kita kita di perusahaan terus daftar gitu jadi data scientist itu kalau bicara posisi itu seorang data scientist itu karirnya seperti apa sih di perusahaan apa cuman data scientist junior senior atau ada kayak gimana sebetulnya data scientist itu bisa seperti apa gitu. Kalau punya skill-nya ya skill sebagai seorang data scientist itu kira-kira bisa kemana aja gitu. Oke. Mungkin untuk posisi awal as data scientist ya pasti diawali dari junior lebih dahulu dong yang namanya junior kan perlu banyak explore terkait data science itu seperti apa. Saya juga dulu pernah ada di posisi junior kayak gitu. Nah setelah posisi junior kita udah mulai banyak belajar mungkin nanti kita bisa apa namanya dipromot dipromot untuk naik lagi jadi apa namanya media staff kayak gitu. Jadi kita udah udah mulai paham nih tentang framework data scientist ini seperti apa how to apa namanya gather information sampai bisa jadi sebuah insight itu seperti apa. Nah setelah itu dipromot lagi misalnya itu bisa naik lagi jadi senior data scientist kayak gitu. Nah di level tertinggi senior apa namanya di data scientist mungkin at the end bisa sampai dengan level shift data officer kayak gitu. Nah shift data officer ini ya otomatis skillsetnya gak cuma bicara soal data science saja tapi udah whole of data ya kayak data engineering side-nya juga terus kemudian business knowledge-nya udah pasti jauh lebih deep gitu kan. Nah kalau posisi saya saat ini di permata bank itu lebih ke prinsipal data scientist gitu. Jadi kayak kayak semacam advisor jadi kayak mentoring team member kayak gitu sih Kang. baik jadi kalau posisi junior ke atas itu bisa seperti itu junior senior nambah juga ya. Yes pasti Kang. Kalau kemarin itu kan kita ngomong kayak web developer itu dia awalnya disini terus dia bisa lebar bisa ke apps kemana gitu ya. Tapi kalau data science sendiri itu cuma data science aja atau misalnya dia juga tadi bisa ke arah sini nih ke yang lain gitu misalnya ada gak mas gitu. Oke. Mungkin kalau data science mungkin bisa pivot mungkin ya bisa pivot as AI engineer itu juga bisa terus kemudian ke machine learning engineer juga bisa gitu sih Kang. Jadi yang lebih ke arah aspekturnya kayak gitu. Hmm nice bisa juga ya bisa juga machine learning engineer nanti mungkin saya juga nanya mas Putra nih wah itu kemana nih ya gitu mungkin pengalaman mas Putra juga bisa ya gitu mengembangkan itu oke nah ini ngomong-ngomong nih mas biasanya kan orang penasaran kayak data scientist ini loongannya ada tapi salary-nya berapa sih kira-kira range-nya biasanya gitu nah pengen tau mungkin mas teman-teman nih kira-kira nih ya range itu kalau data science gimana sih mas gitu gambarannya gitu ya oke mungkin saya bisa bilang gini ya tergantung dengan company-nya juga gitu kalau kita bicara di corporate untuk junior level mungkin range-nya sekitar 8-12 mungkin ya lalu kemudian untuk yang major staff sampai senior staff mungkin bisa 15-30 mungkin juga bisa lalu kemudian untuk yang levelnya mulai ke managerial mungkin bisa start 45-60 itu juga bisa gitu jadi kalau kita bicara soal salary itu juga based on company-nya itu seperti apa background-nya kayak gitu sih kan mungkin kalau di startup kayak semacam Gojek Tokopedia mungkin jauh lebih tinggi lagi sih untuk rate-nya gitu sih menarik ya nah jadi yang punya berapa-berapa nih nah tadi mas Diki sudah ngasih gambaran ya itu range tadi di perusahaan ini ya corporate ya corporate ya gitu nanti bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mungkin kepo ya penasaran sama data scientist ini sendiri berapa sih selarinya nah bisa mulai tuh kira-kira saya switch karir gak ya dengan gaji segitu nanti selarinya pindah gitu nah aku nambahin range tuh kalau ini baru mau nanya mas Putra mas kalau mas Putra pengalaman gimana nih data scientist sendiri gimana mas gitu pakai satu-satunya bootcamp yang internasional di Indonesia kan kita aimnya apa eklokel aim global kan gitu kan kita aim kalau mau aim kayak Amerika ke negara-negara yang lebih maju average salary-nya data scientist itu kalau dirata-ratain aja tuh itu sekitar 100 ribu US dollar per tahun so kurang lebih 7 ribu 8 ribu US dollar per tahun per bulan ya per bulan ya jadi seratusan ada ya ya lebih itu untuk yang yang level medium ya kalau udah level yang atas yang senior gitu bisa lebih lagi so think big ya setuju sih dengan apa yang mas Putra sampaikan karena bisa seperti yang saya bilang tadi data science data science itu ya itu bisa dibilang sexist job in century lah jadi memang demand-nya tuh tinggi banget gitu bahkan menarik nih berarti mas Putra kesempatannya ini kesempatan si data science itu berarti gak cuman di Indonesia aja ya kan mungkin masih ada kepikiran kita di Indonesia ya buat perusahaan Indonesia tapi ternyata gak juga ya gimana jadi kemarin aku barusan ngobrol di podcast sama Mas Erza ya kemarin kan sama Mas Joki juga ya jadi Mas Erza itu kan sekarang dia senior data scientist di Jakarta Smart City kan tapi selain itu dia juga researcher di Jepang masih nyambi terus dia ngajar juga di kampus di UI dia jadi juga staff ahli juga di Maluku Utara dan dia masih ngerima side project kayak dari Amerika dari lain-lain itu bicara kalau orang kan gini kan Kang Gigi itu tadi nyebutin itu itu kan apa kayak baru gaji standar itu kan baru satu side income kalau orang IT itu biasanya stream income-nya bisa ada macam-macam tuh Kang Gigi side project-nya biasanya lebih gede dari gaji ininya setuju Kang bener orang IT kalau gak punya multiple project kayaknya kurang gimana gitu menarik jadi ternyata side-nya banyak juga maksudnya bisa ya di side itu ya bisa sama bisa sekali terutama kalau kayak di jaman sekarang aku kemarin udah sebut tanya juga sama Kang Coki bahwa sekarang itu banyak sekali perusahaan yang bahkan memutuskan remote first jadi bukan sekedar remote friendly tapi remote first karyawan-karyawannya yang yang profesional dan gak harus datang ke kantor urusannya gitu itu malah dianjurkan sangat dianjurkan untuk bekerja dari rumah aja gitu nah kalau misalnya kita bekerja dari rumah dan kayak pekerjaan-pekerjaan yang spesialis kayak data spesialis kemudian developer kayak gitu-gitu biasanya kita punya KPI sendiri kita biasa gak dinilai dari oke berarti harus online dari jam 9 sampai jam 5 gitu gitu kita punya KPI sendiri dan biasanya kita masih punya sangat banyak waktu untuk cari side project cari apa lain-lain ambil consulting ya gitu biasa itu orang IT kayak gitu ya tim UEFA katanya ya bener tim UEFA menarik menarik ya jadi ternyata banyak perusahaan juga ngarah seperti itu ya buat timnya sendiri nah ini ada artikel yang nyambung sebetulnya Mas Putra sama Mas Diki saya juga mau nanya nih opininya jadi karena disebutkan di fortune.com katanya menurut Richard Johnson udah dikutip ya menurut Richard Johnson Associate Economist Glassdoor wah ini nih ya yang suka nyari-nyari kerjaan nih tahu nih data scientist jadi profesi yang paling diminati Gen Z nah siapa disini Gen Z teman-teman ada ngacung coba mana Gen Z nih saya juga ngacung-ngacung Gen Z bisa ya saya gini nasi alfa teman-teman nah data scientist katanya jadi profesi yang paling diminati Gen Z karena gajinya kompetitif jam kerjanya fleksibel dan juga mengasah kreativitas nah ini tadi nyambung nih sama tadi ya tentang banyak perusahaan juga ya mungkin nyari yang apa walk from home dan lain-lain nah ini tentang topik tadi ya bahwa data scientist itu jadi profesi yang diminati Gen Z karena gajinya yang kompetitif jam kerja fleksibel dan juga itu mengasah kreativitas nah itu gimana menurut Mas Diki sama Mas Putra boleh silahkan Mas Diki dulu mungkin gimana nih ini bener gak statement ini atau ah gak juga jam kerja gak fleksibel fleksibel amat sebetulnya gitu oke sebenarnya saya bisa dibilang setuju gak setuju terutama kalau dibilang saya setujunya itu gajinya kompetitif saya setuju tapi kalau jam kerja fleksibel itu balik lagi tergantung kebijakan perusahaan gitu ya terus kemudian data science ini salah satu job yang mengasah kreativitas wah itu saya bener setuju banget saya dengan apa namanya hasil surveinya ya karena kalau kita sebagai seorang data science kita tuh harus punya namanya critical thinking kemudian juga apa namanya curious gitu terkait data yang ada gimana caranya kita bisa olah sampai kemudian hasil data yang sudah kita olah itu berguna gitu untuk tim lain atau untuk apa namanya kebutuhan bisnis lah ya kalau kita bicara apa namanya data science di company kayak gitu nah kebetulan kalau bicara soal jam kerja di tempat saya sekarang Alhamdulillah lagi WFH jadi ya dibilang setuju gak setuju terkait jam kerja itu tadi kenapa ya karena kebetulan di tempat saya lagi WFH mungkin kalau di tempat lain ada data scientist yang gak jam kerjanya fleksibel harus WFO ke kantor kayak gitu sih kan malah jadinya jadi kalau di rumah malah jadi yang tapi malah kalau menurut saya kalau kita kalau terutama saya saya kalau kerjanya lebih fleksibel kayak misalnya di rumah itu menurut saya jauh lebih lebih apa ya lebih fresh gitu kita untuk kerja lebih lebih fun gitu karena kita tuh bener-bener bisa membagi waktu gitu gak terlalu yang namanya apa namanya kayak job itu gak terlalu overload karena kita masih bisa selingin dengan kayak kita mau istirahat nonton TV atau apa gitu sih jadi kita jauh lebih fresh sih gitu sih kan oke jadi berarti ini aku nangkapnya ada satu tambahan bahwa sebenarnya ini data scientist pun sangat memungkinkan kita kerjanya gak harus di kantor ya yes setuju karena karena kan data scientist itu kan ranahnya masih teknologi yang dimana kita masih bisa kerjain itu sebenarnya dimana aja karena udah banyak yang namanya cloud service yang bisa kita pakai kayak gitu oke menarik ini insight apalagi tadi bilang di jeda kita bisa sampai istirahat wah itu generasi kaum remahan ini pasti nah kalau dari mas Putra gimana mas kalau dari mas Putra gimana pendapatnya tentang tadi poin tadi atau mungkin ada yang ada tambahan gak mungkin boleh silahkan aku setuju gak setuju juga sama Kang Dikin aku setuju Kang Dikin tadi kayak gitu aku setuju gak setuju juga sebenarnya mungkin begini gak semua orang juga cocok sama skema WFA atau WFA ada orang yang memang dia memang harus kerja dari kantor kalau begitu maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang memang yaudah di kantor aja kalau misalnya dia pengen jadi data scientist dan memang dia lebih suka untuk mengaktualisasikan dirinya yang harus kerja di kantor cari perusahaan yang memang work from office tapi kalau misalnya yang suka WFA WFB WFC work from anywhere work from Bali work from profession carilah perusahaan yang memang membolehkan karyawannya remote dan itu banyak sekali kalau misalnya kita lihat kayak di indate atau di link in misalnya itu jumlahnya ribuan dan itu dari satu klakong aja belum dari yang orang dalam yang kita nyebut yang internal recruiting karena perusahaan-perusahaan IT perusahaan-perusahaan sekarang itu juga banyak yang lebih suka internal recruiting aja gak usah buka lowongan dia tanya aja sama data scientist yang ada misalnya kamu punya teman gak yang mau direkomendasikan itu lebih enak kalau kita berbicara masalah apa namanya possibility sebenarnya tergantung kita aja kita mau pilih WFA mana bebas kita bebas pilih kan tapi kesempatannya sangat banyak sekali kita pengen WFA banyak yang kita pengen WFO banyak kita pengen kerja di Indonesia banyak kita pengen kerja di Amerika di Jepang juga banyak mereka juga menerima kita aku kemarin baru ngomong-ngomong baik seneng karena bayarnya lebih murah buat mereka lebih murah buat kita tinggi banget so kan win benar-benar benar-benar menarik menarik jadi jadi ternyata gini data scientist yang saya tangkap berarti emang wow WFO ada mau WFH ada WFA atau dimanapun pun ada itu ada tinggal kitanya yang harus paham kita pengennya kayak gimana dan nanti tinggal pilih aja mas ya gitu ya berarti ya mas Putra ya betul oke baik menarik jadi itu silahkan kalau yang bilang aku bukan kaum merbahan aku kaumnya duduk tegak silahkan jadi sebenarnya balik lagi sih ke diri kitanya benar sih apa yang mas Putra sampaikan kan Coki setuju nah langsung dikonfirmasi sama mas Diki yang memang seorang data scientist ya sejati jadi bisa ternyata mungkin lebih berarti tadi kalau bicara gaji kompetitif sepakat dua-duanya tapi kalau bicara mungkin tambahan yang tidak menyanggah kalau menurut saya ini nambahin bahwa bisa di mana aja tempatnya tapi bisa juga di kantor termasuk itu bisa jadi insight buat data scientist nah kalau di kolom chat kan tuh rame ya wah udah gajinya gede tergiur aduh saya hybrid boleh ya yang kasih komentar-komentar boleh nih semangat gini ya langsung nanti di-text sama Pak Ditya ini nih dapet hadiah udah rupanya oke nah ini lanjut nih kita lanjut ya tadi udah bahas data scientist tapi kalau gini sekarang pertanyaan orang-orang gini menarik nih saya nih jadi data scientist seru posisinya ada gajinya gede juga bisa WFO WFA ya gitu ya pertanyaannya gini kita ini sebetulnya secara umum nih orang Indonesia mayoritas nih ya ya secara umum lah yang nyari kerja ini bisa gak sih jadi seorang data scientist gitu skillnya ini sulit gak sebetulnya jadi seorang data scientist gitu nah mungkin dari Mas Diki mungkin bisa jelasin gak kayak perlu perlu ada kondisi special skill tertentu kah atau misalnya sebenarnya nih buat semua orang juga bisa-bisa aja gimana Mas Diki oke kalau kita bicara soal sulit sulit itu sebenarnya relatif ya Kang Coki gitu sebenarnya kalau kita bicara soal skill apa sih yang dibutuhin oleh seorang data scientist sama orang yang istilahnya awam gitu mereka mau coba explore terkait data science itu seperti apa mungkin skill utama lebih ke arah kayak yang seperti saya bilang tadi tuh soft skillnya kayak misalnya problem solving udah pasti curious terus yang terakhir itu kayak critical thinking nah ini tiga soft skill utama yang diperluin sama seorang data scientist nah lalu kemudian juga ada yang namanya niat kalau kita niat emang kita apa namanya mau jadi seorang data science kita pertama satu kita niat kita baca-baca jurnal yang ada terkait data science lalu kemudian kita explore ke forum-forum data science misalnya kegel kan di kegel itu kan banyak ya case-case terkait data science yang bisa kita pelajari gitu kan lalu kemudian kita juga bisa berdiskusi di sana kita bisa minta arahan bahkan juga di kegel itu di kegel itu banyak sih apa namanya case-case yang memang apa namanya kita bisa kayak semacam ambil kayak data science roadmap benar-benar dari awal sampai akhir itu seperti apa kayak gitu itu sebenarnya juga bisa kita pelajari dari situ mungkin kayak kursus itu juga bisa itu mungkin jadi salah satu hal yang apa ya cukup penting gitu karena awal saya berkarir as a data scientist juga awalnya dari kursus itu tadi kursus ya gitu nah makanya kalau bicara soal skill utama yang diperluin ya mungkin niat sih yang paling utama gitu niat terus kemudian problem solving critical thinking sama curious itu sih yang paling penting menurut saya oke jadi konselnya mungkin di gimana kita berpikir apa ya kita di curious tadi bicara tentang bagaimana jadi perlu apa ya kemampuan berpikirnya juga dibutuhkannya itu ya yes pasti problem solving dan lain-lain oke itu dari Mas Diki nih kalau dari Mas Putra sendiri gimana nih kalau kita sekarang akhirnya jadi seorang data scientist berarti kira-kira pertanyaannya tadi ya itu sulit atau enggak tadi bilang kan kalau dari pengalaman Mas Putra sendiri nih lihat teman-teman kita secara umum itu orang-orang bisa atau gimana apa hambatan atau kesulitannya plus tadi gitu kira-kira kalau skill-nya yang dibutuhin apa gitu ya kalau kita nanya sulit apa enggak enggak sulit enggak sulit tapi tapi enggak mudah juga itu tadi tergantung determinasi kita aja gitu itu kan mempelajari sesuatu itu kan kita niat atau enggak sih gitu udah jelas sih kalau itu simple aja tergantung mau apa enggak gitu nah kalau misalnya udah mau udah punya niat apa sih yang enggak bisa gitu kan pasti kita bisa mempelajari semuanya gitu nah kemudian kalau misalnya pertanyaannya lebih spesifik lagi mas saya kuliahnya kayak tadi aku ada lihat disitu mas saya kuliahnya enggak ada bukan di jurusan IT gitu nah aku terjun ke industri IT malah backgroundnya ya sih enggak lulus kuliah kan kan kamu tahu kan aku baru lulus yang ketiga walaupun informatika gitu nah kemudian juga kalau teman-teman disini juga kuliahnya informatika itu enggak ada yang secara spesifik mempelajari data sains gitu misalnya setahu sampai sekarang mungkin ada kampus-kampus baru yang sudah program-program yang itu sedikit-sedikit tipis-tipis ada di pelajari kita belajar matematika diskrin kita belajar kalkulus dan semacamnya gitu kan statistik tapi enggak juga enggak juga itu menjamin bahwa orang-orang yang kuliahnya IT bakal bisa kalau disuruh apply lawangan data sains gitu misalnya enggak gitu juga so kesempatannya terbuka buat siapa aja mungkin aku mau cerita sedikit kalau data sains itu kan setahu setahu ya mungkin nanti kan mungkin boleh dibenerin kalau misalnya salah ada empat pilar utama yang terutama untuk data spesialis data sains data analis itu yang pertama masalah domain knowledge ini orang kadang selalu bilang saya baik kuliahnya psikologi tapi saya suka masak domain knowledge itu akan sangat-sangat membantu kalau apalagi kalau kita bicara nyari kerja itu akan menjadi nilai plus kalau kita apply di perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang itu tapi kita data sains yang memahami masalah bumbu masakan misalnya jadi bisa buat modeling dimana caranya AI mempelajari restoran supaya tidak banyak food waste itu bakal jadi satu nilai plus itu tidak ada skill kita yang waste mau backgroundnya apapun itu bakal kepakai itu domain knowledge kemudian yang kedua masalah statistik setiap hari juga kita bicara masalah statistik masalah probabilitas masalah kita itu sudah terbiasa saja hanya mungkin kita lebih perlu belajar teorinya sedikit dan mengaplikasikannya ke dalam model-model komputer masalah matematika yang pilar yang ketiga matematika matematika juga setiap hari kita berurusan dengan matematika mau orang sosial mau orang apa setiap hari kita berurusan matematika setidaknya menghitung uang kecil itu menjumplahkan nah kita punya background juga disitu yang keempat teknologi orang bilang gini mas saya gak punya background teknologi sama sekali masa sih kan bisa bisa pakai handphone bisa posting di instagram bisa semua-semua sekarang bisa pakai aplikasi penulis lindungi bisa beli dari e-commerce itu adalah background jadi semua orang sebenarnya punya background ini hanya saja mungkin masalah ada yang lebih lama ada yang lebih paham ada yang lebih cepat nangkepnya itu semua bisa di asah dan bisa dipelajari siapa saja asal dan niat yang gini menarik menarik itu ada poin-poinnya teman-teman semua ada empat tadi poin dari mas Putra tapi intinya bisa ternyata aduh kadang-kadang saya gapet padahal instagramnya rutin postingnya ternyata jadi kayaknya kalau sekarang bilang aku ingin ke dunia digital tapi aku gapet rasa-rasanya gak gapet amat ya sekarang sebetulnya orang kalau Zoom chat lagi chat Zoom lagi kan ceritanya gak gapet berarti kalau kayak gitu betul betul iya bener gimana mas sorry kepotong sama aku gimana mas hanya mungkin kita belum menyadari aja itu pentingnya kita punya mentor kita punya komunitas bahwa kita akhirnya bisa melihat oh iya bisa dan disini mungkin aku reafirmasilan aku kasih tau ke teman-teman semua bisa apa sih yang gak bisa kalau kita mau bisa oke baik-baik jadi betulnya bisa asal tadi ya bicara tenang niat-niat itu jadi penting teman-teman ya jadi gak sekedar niat lah niat jadi gak bener-bener asal ngomong tapi ternyata niat itu penting karena ternyata semua skill itu bisa dipelajarin gitu teman-teman tadi ada 4 poin tadi jadi tambahan ya tentang problem solving thinking dan lain-lain dari mas Diki nah ini menarik nih saya bikin kali lebih dalam lagi nih kan tadi kalau dalam bahasan sebelumnya nih di web developer katanya ada nih harus punya skill ini tapi ada soft skill-nya nah kalau bicara tentang jadi serang data scientist nih di pengalaman mas Diki dan mas Putra kira-kira nih selain tadi ya practical ya kita yang praktis gitu yang kita teknisnya gitu kalau soft skill-nya nah soft skill-nya itu biasanya perlu belajar skill apa sih gitu ya kita perlu gak skill bisa nawarin ke orang kita kan kita kan jasa jualan jasa nih kayak gitu yang kepake gimana mas Diki pengalaman dari mas Diki di dunia data science dan juga dari teman-teman mas Diki mungkin apa sih yang dibutuhin oke soft skill seperti yang saya sampaikan tadi itu mungkin kayak curious curious itu kita gimana ya misalnya ada sebuah data yang besar nih ya ada sebuah data misalnya data demografi lalu kemudian ada data transaksi nah kita sebagai data science itu harus punya namanya sense of curiosity kayak gitu kan jadi kita tuh kita tuh kayak penasaran kira-kira data ini bisa diolah seperti apa ya resultnya bisa dijadikan apa ya nah lu kemudian apakah data yang saya buolah tadi itu bisa berguna apa enggak ya itu salah satu soft skill yang dibutuhkan oleh seorang data science lalu kemudian juga apa namanya kayak critical thinking nah critical thinking itu kayak mungkin kayak mirip-mirip sama curious tapi critical thinking itu gimana caranya ketika ada misalnya permasalahan yang terjadi di bisnis misalnya kayak di suatu company salesnya turun nih nah kita sebagai data scientist itu harus sebenarnya namanya kayak kayak critical apa ya kita tuh langsung berpikir cepat gitu kira-kira permasalahan apa sih yang terjadi nih apa namanya dari penjualan ini apakah ada data yang salah ketika saya olah terus kemudian apa yang bisa saya perbaiki disitu nah itu salah satu soft skill juga nah jadi kalau saya bilang ya kalau saya bilang curiosity terus kemudian juga critical thinking terus kemudian problem solving itu bisa dibilang jadi salah satu paket yang harus dimiliki oleh seorang data scientist terus mungkin satu lagi communication skills kita udah apa namanya punya tiga apa namanya soft skill tadi kalau kita komunikasinya kurang otomatis kan tim yang lain ini juga akan sulit kan untuk mencetna apa yang informasi sudah diolah gitu itu mungkin empat itu tadi sih yang dibutuhkan oleh seorang data scientist soft skillnya oke baik nah mulai itu teman-teman ya coba mungkin disini kayak oh begitu ya oh kritis ya yang mungkin punya soft skill seperti itu mungkin itu bisa jadi modal juga ya buat teman-teman nah thank you mas Diki ya atas sharingnya nih nah kalau dari mas Putar sendiri gimana mas ya aku setuju ya masalah soft skill itu balik lagi semua yang tadi disebutkan oleh mas Diki itu benar sekali ada satu hegemony ada satu anggapan kalau dulu tuh orang-orang IG itu kan ada yang gangguin kecuali internet mati gitu ya atau perinternet jalan gitu kan biasa kan orang IG kayak gitu kan betul ya betul-betul mandi dua hari saya berbicara dari pengalaman maksudnya karena saya segitu tapi gitu mas Putra ya iya bener sampai sekarang juga gitu cuman kan kita kan belajar apalagi kalau sekarang aku lebih banyak berurusan dengan marketing jadi mau gak mau sebenarnya kita harus belajar belajar komunikasi belajar belajar kolaborasi kalau dulu orang IG itu memang bayangannya seperti itu bahwa ya pokoknya gue ya gue gitu jarang sekali orang-orang IG itu bersimbungan sama orang sales gitu jarang aneh banget kita denger tapi kalau sekarang karena zamannya sudah zaman kolaborasi teman-teman ini penting diingat ya semua itu sebenarnya kita saling bantu membantu apalagi kalau kita mau jadi data scientist data scientist itu berhubungan dengan developer berhubungan dengan banyak sekali orang sales orang marketing semua mereka berhubungan gitu jadi belajarlah skills-skills yang cara komunikasi cara presentasi orang IT kalau disuruh presentasi gitu teriastikan biasanya mas kalau disuruh PowerPointnya kayaknya ya aduh berat banget tapi kan kita kan kepengen maju kan kita kan kepengen jadi orang yang berhasil kita harus belajar gitu dan itu akan sangat membantu kita gitu itu kalau kita bicara soft skill dan itu sebenarnya hal-hal yang susah didapatkan kalau kita belajarnya atau tidak karena kalau misalnya kita belajar nonton tidak gimana caranya kita belajar kolaborasi sama orang gimana caranya kita belajar teamwork gimana caranya kita belajar komunikasi dengan tim kan belajarnya sendiri nonton video youtube belum lagi kalau ada dapat rekomendasi kayak video BTS baru video Blackpink baru atau video-video yang kita suka makanya saya mau jualan saya mau jualan dan sebagai orang marketing jujur kalau mau cepat join bootcamp yang internasional maksudnya lebih cepat gitu tadi aku lihat kayak di chat gitu kan apa gak benar kurang setuju kalau masalah mau apply sebenarnya semua orang bisa teman-teman mungkin gak tahu ya yang teman-teman mungkin belum tahu bahwa kalau teman-teman pengen switch career pengen terjun ke industri IT baik mau jadi data spesialis mau jadi developer mau jadi UI UX consultant mau jadi project manager itu cara apply-nya beda sama cara apply-nya kita kerja biasa teman-teman cara kita bikin resume-nya beda cara kita interview beda dan teman-teman jangan lupa sekarang itu hampir semua perusahaan-perusahaan yang memang sudah mengadopsi teknologi secara baik itu sudah punya sistem sendiri di ATS jadi resume teman-teman kalau dikirim kalau gak ada keyword-keyword tertentu itu langsung kena rejeng sama AI sama sistem gak perlu nungguin orang HRD interview gitu kan dan itu semua dipelajari di praktikum ada join praktikum gitu teman-teman kalau mas Putra share praktikum tidak usah kenapa share marketingnya gitu gak tahu produknya praktikum nanti kita gali lebih dalam tapi menarik mas kita cerita manis-manisnya wah gajunya tinggi dari mana aja bisa kerja dari pinggir kolam renang sambil masukin instagram hashtag blaze like di pinggir kolam renang bener sekarang gitu kamu harus tahu caranya gimana kan gak ngaper gitu kan iya 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 jadi bener karena memang gini mungkin banyak juga sebetulnya kalau bicara ini lagi teman-teman mungkin tau ya sekarang ini lagi hits lah data science data spesial dan lain-lain nah sekarang banyak juga pelatihan-pelatihan masih sebetulnya ya tapi mungkin yang mana nih nanti nah kita kita nanti ngobrol lebih dalam karena mungkin teman-teman juga jadi banyak pilihan tentang course ini kayak gitu banyak cuman sebelum saya mau bahas ini sedikit sebenarnya tentang course ini mas ya aku mau nanya nih sebetulnya sekarang emang course juga rame ya tentang belajar jadi data scientist itu nah kalau dari pengalaman mas Diki ya saya nanya nih kalau dari mas Diki sendiri kalau ingin jadi data scientist itu jalan paling efektif lah kan kalau kita sekarang bicara efektivitas ya kan sebenarnya jalan paling efektifnya kalau mau jadi seorang data scientist paling idealnya atau bagusnya apa sebetulnya bukan ideal sih bagusnya menurut mas Diki sarannya itu seperti apa sebetulnya oke mungkin kalau menurut saya jalan tercepat untuk kita bisa memahami ya memahami konsep terkait data science end to end itu mungkin ya kita ikut course sih kan coki gitu mungkin ya kayak ikut di praktikum ini udah salah satu wadah yang paling tepat lah ya menurut saya untuk kita bisa belajar data science karena kita pasti akan punya mentor kita akan di mentoring sama mungkin praktisi praktisi yang memang udah profesional kayak gitu sih jadi kita mungkin belajarnya jadi jauh lebih semangat kayak gitu kalau menurut saya sih seperti itu atau kita mau belajar atau tidak pun juga bisa tapi kalau kita belajar atau tidak kita mungkin yang kurang istilahnya apa akan kurang fokus lah istilahnya karena kita akan banyak distraction kayak gitu sih kita gak punya target belajar gitu yang pasti gitu sih kan kalau menurut saya oke baik menarik jadi saran memang ikut course ya mas ya kita akan lebih ya karena ada sebenarnya program mentorshipnya itu ya ada yang nemenin juga ya gitu ya ada yang hangat ya gitu kalau dulu jaman saya itu ya kursus data science itu gak sebanyak sekarang sih pada jaman itu ya jadi kita mau belajar itu ya bener-bener otodidak kita istilahnya gak berdarah-darah banget lah gitu kita harus cari jurnal ke sini kita harus cari referensi ke sini terkait data science kalau sekarang kan udah gampang banget istilahnya kita nyari kursus apa dimanapun itu pasti ada gitu data science kayak gitu sih apalagi zamanku ya zamanku Facebook aja belum ada aduh mas putrat nih kalau bicara pengalaman lebih unggul memang dari kita kalau kita bilang lebih tua kan gak nyaman tapi pengalamannya lebih unggul dari kita terima kasih senior lah kan cokie berarti nah tapi kalau dari ini kan beda nih ada kursus tapi kalau dari pengalaman mas putrat sendiri dengan sekarang kondisi gini ya mas ya data science dibutuhkan tadi high demand banyak yang minta di satu sisi kita juga pengen belajar yang efektif bagus nah kayak gimana berarti kalau sekarang mas dari pengalaman mungkin dulu sama sekarang agak beda gimana iya aku kan sebagai orang marketing yang jujur ya aku gak akan mau apa memohon-ohon milah ya jadi aku fair-fair aja gitu kalau aku bilang gak bisa belajar otodidak itu gak bener juga karena aku memulai juga orang yang otodidak aku belajar sendiri gitu aku pernah ceritakan dan ini mungkin jadi motivasi buat teman-teman yang sekarang apa mungkin lagi kekurangan atau apa gitu aku memulai karierku di industri IT itu sebagai operator warnet gitu karena aku gak punya duit buat beli laptop dan aku gak waktu itu bayar internet mahal sekali so cara yang paling murah adalah jadi operator warnet gitu kan itu menunjukkan ke teman-teman kalau punya niat apapun caranya itu bisa gitu kalau udah punya niat gitu ya nah tapi mungkin analoginya perang-perangin begini kalau misalnya let's say kita kepengen dari dari Jakarta ke ke mana ya kita sebut ya misalnya ke Surabaya kan jalannya sebenarnya bisa banyak kita bisa bisa naik pesawat kita bisa jalan darat kita bisa kalau kalau belajar otodidak itu kurang lebih kayak kita mau dari Jakarta ke Surabaya jalan darat kurang lebih begitu tanpa ada Google Maps ya kan kita harus oh ini lewat mana nih oh ini jalan lewat mana nih gitu jadi nyampe nya bisa satu hari bisa tiga hari bisa lima hari bisa-bisa balik lagi ke Jakarta lagi gitu kan nah kalau bootcamp itu kurang lebih analoginya kita naik pesawat kita tinggal duduk udah ada pilotnya yang nganterin ke sana ada pramunggari yang ngasih tau kita harus pakai sitbel segala macem gitu kan mendarat di Surabaya kurang lebih begitu apakah semuanya nyampe ya nyampe pada akhirnya gitu kan cuman yang satu mungkin cuman satu jam nyampe nya yang lainnya ada yang dua hari kan otobidak itu kan kita serba nebak-nebak nabrak-nabrak kadang mungkin kita nggak perlu belajar ini gitu aku kasih contoh ini paling simpel ya kalau untuk orang misalnya pengen belajar data science tools yang paling utama kayak dipelajari itu bahasa pembangunan misalnya Python atau R ada sih tapi mayoritas kayak di industri setauku pakainya Python gitu kan Python itu kalau nggak kita ada yang ngajarin bener-bener dan kita nggak hobi ngoprek itu misalnya bisa seminggu kelar-kelar cara netting environment-nya cara ininya itu dia perbandingan paling gampang aja gitu kayak begitu tuh jadi kalau mau apakah apakah bisa belajar atau tidak bisa tapi teman-teman punya waktu 2-3 tahun buat dipakar nggak gitu buat belajar bisa-bisa 5 tahun gitu kan kalau mau yang memang sudah lebih ada jalannya sudah proven ya join bootcampnya internasional satu-satunya di Indonesia praktik oke itu lah jadi nanti kita-kita ngobrol nih mungkin penasaran teman-temannya tapi menarik nih bahwa autodact bisa tapi course itu bisa buat teman-teman lebih efektif ya menarik-menarik jadi saya rasa kayaknya hampir di semua ilmu juga mungkin mungkin ya semua ilmu sebenarnya kalau kita punya mentor terus kita ngobrol sama teman-teman yang punya pengalaman terus dibantu juga ada orang yang udah pengalaman juga kayaknya itu akan jauh lebih cepat ya dalam proses teman-teman belajar begitu saya kira itu kenapa bukan karena ini kita oh praktikum nih course itu juga bukan gitu tapi kayaknya pola dalam kita belajar seperti itu ya oke nah semoga itu jadi insight buat teman-teman nah ini mungkin aku nanya ini ya ke mas Diki dan mas Putra jadi mungkin ada pertanyaan terakhir ya sebelum nanti masuk kita ke sesi Q&A nanti tapi begini apakah sebetulnya jadi orang-orang data scientist kan identik dengan teknologi ya tapi kalau gak punya background IT ataupun tidak kuliah di situ berarti gak masalah ya bisa gak gitu dan gini apakah ini sebenarnya cocoknya buat generasi segimana sih gitu apalagi mungkin kayak kalau aku nih udah di atas 30 tahun gitu ya baru kenal data science masih bisa gitu atau mungkin ada yang lain sebetulnya gitu oke kalau kita bicara soal generasi di current company yang sekarang ya kan permata bank ini mulai apa ya mengarah ke arah data driving decision ya kan nah banyak kok yang umurnya jauh lebih tua dibandingkan saya gitu ya jauh lebih senior umurnya mungkin 40 45 40-an 41 atau 35-an itu mereka pada akhirnya ya explore juga gitu terkait data science malah mereka mungkin gini belajarnya jauh lebih cepat juga gitu ya sangat cepat lah menurut saya gitu karena kita ini kayak baru apa namanya implementasi data science di satu tahun terakhir belakangan ini kan jadi menurut saya data science ini gak menutup batas sosial gitu gitu sih kan terus kemudian juga orang yang non-IT pun juga bisa belajar data science gitu karena sekarang kan udah banyak sumber-sumber yang bisa kita pelajari gitu ya kayak misalnya kursus waktu kita mau belajar otodidak itu juga bisa sebenernya kan banyak kok teman-teman saya juga yang yang backgroundnya itu kayak background kuliahnya itu kayak jurusan manajemen terus kemudian juga kayak public relation terus ilmu komunikasi yang akhirnya juga banyak yang akhirnya jadi data science juga banyak gitu sih menarik ya jadi buat teman-teman mungkin ini juga jadi insight yang mungkin sekarang beda jurusan atau gak ada basic IT-nya bisa dan generasi pun kayak saya udah 30-an nih biasanya kan rata-rata ini karir-karir kedua ini bener gak kesini gitu ya bener gak 30-an mungkin ini juga bisa jadi insight untuk bisa dicoba begitu apalagi tadi mas Diki bilang banyak yang lebih senior daripada mas Diki ini ya gitu kayak semuanya jadi insight nah kalau dari mas Putra sendiri gimana mas ya lagi-lagi kalau misalnya pertanyaannya apakah ada batasan umur aku rasa enggak lah karena alumni praktikum itu ada yang namanya mas Widi nanti boleh lihat di youtube-nya praktikum mas Widi itu dia sudah melotok di industri oil dia udah belasan tahun di situ gitu kan kemudian pandemic change harga minyak dunia turun kalau dulu kan apa minyak itu kan apa orang-orang perminyak itu uang banget gitu kan nah tapi aku ngobrol sama Nia ternyata enggak begitu juga gitu apalagi terutama semenjak pandemi banyak banyak pengurangan dan seterusnya dan seterusnya akhirnya dia memutuskan untuk ngambil kursus di praktikum dia ambilnya data analis dua bulan setelah dia lulus dia keterima jadi database researcher di Jerman dulu salah satu alasannya dia kenapa dia pengen switch itu kalau dia lebih ke dia pengen punya waktu bisa ada di rumah ketemu keluarganya kalau dia kerja di oil industry kan dia baru bisa pulang sebulan sekali dua bulan sekali gitu so umurnya udah empat puluhan so enggak ada masalah sih enggak ada masalah enggak ada masalah sama sekali sih kalau itu oke menarik jadi berarti usia enggak jadi masalah teman-teman semua karena kalau saya bahas tadi belakang di belakang nanti kita ngomong tentang niat itu penting ya jadi niatnya awal determinasinya itu yang salah satu jadi poin penting ya buat belajar jadi data scientist oke nah sekarang ini kita mau bahas ke mas putra mau nanya nih kan kita hari ini ngobrol ingin belajar data science tadi udah kita tahu segini gajinya terus apa yang dibutuhin apa skillnya gitu bahkan tadi juga udah disarankan ikut course aja biar efektif nih nah kebetulan kan disini mas putra hadir juga dari teman-teman praktikum ya mewakili teman praktikum kalau gak salah kan di praktikum sendiri juga ada ya mas ya tentang pelatihan ya bootcamp untuk jadi data scientist itu sendiri ya mas bener gak boleh ceritakan gak mas gimana nih sebetulnya tentang di praktikum sendiri data science itu ya mungkin biar lebih gampang karena kita orang-orang kesual aku izin share deck aja deh boleh boleh silahkan ya mungkin boleh silahkan mas putra yang ya kita aku jelasin sedikit ya soal ngambil kursus di praktikum nah mungkin kurang lebih gini kita kita belajar memprediksi masa depan lah ya termasuk kan salah satu fungsinya orang-orang yang data profesional sini data data spesialis itu adalah memprediksi masa depan gitu nah menurut orang-orang yang mempelajari tentang pola-pola masa depan kita bakal mengendarai mobil yang self-driving tahun 2030 dan akan bahkan ada jalan tol khusus untuk mobil-mobil self-driving dan bocoran untuk teman-teman yang nonton di Amerika ini udah kejadian kita mungkin tahu mobil yang namanya Tesla itu sudah bisa self-driving dan di sana itu sudah ada jalur kutusnya untuk mobil-mobil yang bisa self-driving kemudian kebayang dalam beberapa tahun ke depan kita menerima belanjaan harian kita kita beli cabai kita beli bedak kita beli apa itu yang antara drone jadi ini akan menggantikan banyak sekali kurir dan bocoran lagi untuk teman-teman di Amerika lagi-lagi ini sudah kejadian ada perusahaan yang namanya Amazon mungkin teman-teman pernah dengar Amazon itu sudah punya delivery method yang same day yang satu hari nyampe itu yang nantarin adalah drone ke rumahnya dan dalam beberapa tahun ke depan kita bakal bisa membayar dengan mata kita dulu kita kalau mau membayar apa-apa itu kita harus bawa cash kemudian habis itu kita bisa bayar pakai kartu kemudian sekarang kita udah lebih mudah bisa bayar pakai QRIS pakai e-wallet dan seterusnya kebayang dalam beberapa tahun ke depan kita bisa membayar cukup dengan mata kita sistem AI sistem machine learning sistem teknologi kita bakal bisa mendiagnosis mata kita secara lebih akurat dalam beberapa tahun ke depan apa semua yang memaksa perubahan teknologi begitu cepatnya ini itu kalau menurut para riset para peneliti tentunya salah satu adalah pandemi COVID-19 kalau misalnya COVID-19 nggak terjadi maka semua yang kayak sekarang kita meeting online belajar online semua belanja serba online pesan-pesan apa-apa online itu bakal terjadi secara optimal 7 tahun lagi tapi karena COVID terjadi kita semua dipaksa untuk berubah dengan cepat sekali hanya dalam waktu 2 tahun kan kalau misalnya sudah ada kita tahu trendnya anggarannya kesana kita tahu oh ini gajinya tinggi siapa nih kira-kira orang-orang yang jadi winner yang jadi brand winner yang jadi orang-orang di belakang layar diantara semua tadi dan yang berdiri di belakang masa depan yang serba digital itu adalah data scientist AI specialist robotics engineer data analis cloud engineer dan semuanya ini semua bisa diawali dari data analis dan data scientist nah kabar baiknya untuk teman-teman jumlahnya orang-orang yang mengoperasikan masa depan ini itu masih kekurangan pada tahun 2030 diperkirakan akan ada defisit global 85 juta orang untuk industri teknologi kita garis bawahi disitu katanya adalah defisit bukan dibutuhkan ya defisit berarti kekurangan gitu bakal ada kekurangan 85 juta orang kebayang gak 85 juta orang itu banyak sekali data specialist data specialist itu data engineer data analis data scientist kemudian web dev developer itu termasuk dalam kebesar pekerjaan paling dicari dengan gaji paling tinggi setelah pandemi nah permintaan ini akan terus meningkat menurut penelitian peningkatan gaji orang-orang yang data specialist tahun 2019 sampai tahun 2021 itu naik 40% teman-teman kita waktu melewati pandemi tentunya kita tahu lah mungkin bahkan beberapa dari kita merasakan ada yang dirumahkan ada yang gajinya dipotong ada yang shiftnya dipotong teman-teman yang ahli data ini data specialist gajinya malah naik dan menurut riset juga perusahaan Indonesia itu masih kekurangan 62% untuk data specialist nah dulu kita dengar istilah minyak adalah emas yang baru orang berlomba-lomba untuk terjun ke industri minyak kalau kita punya teman yang kerja di oil industry itu kayaknya wah keren banget tapi itu kalau sekarang data istending oil nah data specialist ini mereka gak menggali tanah kalau kita nyari minyak tapi kita menggali informasi gak perlu pakai tangan pakai algoritma kita gak mencari emas kita mencari itu pola dan kesimpulan yang bermanfaat nah tapi ada kesamaan ada kemiripan antara data specialist dan penambang emas yaitu sama-sama menghasilkan cuan ini untuk cuan-cuan community nah dan kita bisa jadi penambang emas untuk bidang apapun yang kita suka so kalau kita orang marketing kita bisa jadi data specialist di bidang marketing kita orang kesehatan kita bisa jadi data specialist data scientist data analyst di bidang kesehatan kemarin aku baru ngobrol bulan lalu dengan salah satu dosen keperawatan di UGM dia bilang dalam waktu 3-4 tahun ke depan orang-orang kesehatan yang gak bisa membaca data itu akan tersingkirkan dia bilang begitu karena alat-alat sekarang ini sudah sedemikian canggihnya sehingga data yang dihasilkan sangat kompleks dan gak bisa dibaca oleh sebarang orang retail pastinya membutuhkan data specialist politik udah pasti sebentar lagi pemilu 2024 udah pasti orang-orang data scientist data analyst yang dicari bisnis linguistik orang bahasa ini juga sangat dibutuhkan HR keuangan pemerintah media dan seterusnya semua orang bisa nah pertanyaannya kan gini data specialist kalau kayak di praktikum itu ada 2 kursusnya data analyst data scientist mana yang lebih cocok untuk teman-teman kita tadi udah bahas masalah data scientist nah aku jelasin sedikit kalau data analyst itu mereka menemukan pola di dalam data kemudian membuat visualisasinya supaya orang-orang yang manajerial ke atas itu bos-bos bisa membantu kalau misalnya teman-teman sodorkan file Excel yang isinya ribuan row pasti ditolak sama mereka nah kalau data scientist itu lebih membuat otomasi analisis kemudian membuat prediksi dengan model machine learning dan algoritma kalau data analisis itu kurang lebih bertanya apa yang terjadi dan kenapa apa yang terjadi kenapa penjualan kita turun gitu ya kalau data scientist itu pertanyaannya kurang lebih apa yang terjadi kalau misalnya kita buat begini naik nggak penjualan atau kita buat begitu bisa nggak sustain kurang lebih begitu ya kalau fokusnya data analis itu mereka menyimpulkan data agar dimengerti oleh orang-orang yang non-teknis nah kalau data scientist itu fokusnya lebih membuat otomasi proses dan analisis datanya kalau data analis itu bekerja dengan stakeholder yang membutuhkan analisis data kalau data scientist itu bekerja sama dengan pihak lain dengan data engineer software engineer product manager data analis projectnya hasilnya yang lebih cepat jangka pendek kalau data scientist mereka pendekatannya lebih fundamental proyeknya jangka panjang kita tadi sudah bahas ada praktikum praktikum itu adalah bootcamp online satu-satunya di Indonesia yang internasional ya teman-teman orientasinya praktik yang ditujukan untuk merubah dan upgrade karir orang-orang yang pengen terjun ke industri IT kita punya tiga kursus saat ini ada web developer itu 10 bulan ada data analis itu 7 bulan ada data scientist itu 9 bulan nah sekali lagi saya sebutin bootcamp internasional yang ada di Indonesia itu hanya praktikum yang punya network lebih di banyak negara yang memang benar-benar standar di internasional sudah tested proven bisa apply di perusahaan-perusaha internasional itu hanya praktikum kenapa itu penting nanti kita bahas di belakang dan praktikum itu adalah salah satu bootcamp online terbaik di Amerika kita sudah tiga tahun berturut-turut dapat best online bootcamp dari career karma dari course report dari switch up ini adalah lembaga-lembaga independen yang menilai online bootcamp yang ada di Amerika nah di Indonesia sendiri kita memang baru punya tiga kursus dan mungkin tahun depan aku mau membawa lebih banyak lagi ke Indonesia tapi kalau di Indonesia walaupun kita baru beroperasi kurang lebih empat bulan lima bulan kalau secara global kita sudah tiga tahun lebih ada di industri dan kita punya seribu dua ratus orang anggota tim teman-teman so praktikum itu bukan perusahaan kecil bukan sebuah website yang dibuat oleh lima enam orang enggak kita punya seribu dua ratus orang anggota tim dan kita sudah punya lima ribu lebih lulusan di seluruh dunia dan dari lima lima ribu lebih lulusan ini 87 orang 87 persen alumni kita itu mendapatkan kerja hanya beberapa bulan setelah lulus nah kemarin yang lucu ada yang nanya waktu kita bikin acara di Bandung terus mas sisanya 13 persen enggak dapat kerja saya bilang enggak setahu saya enggak ada alumni praktikum itu yang nganggur artinya yang 13 persen mungkin butuh waktu agak lebih lama lagi mungkin empat bulan lima bulan dan seterusnya jadi enggak berlebihan juga kalau misalnya aku sebutkan bahwa praktikum itu sudah punya cara yang terbukti untuk mengupgrade hidup teman-teman dan ini satu lagi yang paling penting praktikum adalah satu-satunya bootcamp di dunia yang punya platform sendiri platform terintegrasi sendiri ya seluruh bootcampnya itu hidup di dalam satu browser aja dari konsep teori projek kode video pendek feedback komunikasi mau komunikasi dengan tim praktikum mau komunikasi dengan mentor semua ada di satu platform ini adalah salah satu kelebihan yang sangat-sangat penting kemarin ini saya baru sadar ketika saya ngobrol ke teman saya dia bilang praktikum itu punya platform sendiri iya karena dia bilang salah satu kesulitan orang ketika belajar adalah kayak tadi misalnya mau install python itu susah sekali dan belum tentu semua laptop cocok belum tentu semua settingan orang komputernya sama kadang-kadang itu membuat orang males untuk belajar kalau di praktikum selagi laptop kita bisa buka youtube maka bisa dipakai belajar di praktikum ini sangat penting sekali hanya praktikum yang punya lulusannya praktikum satu lagi ini fakta yang sangat-sangat saya banggakan lulusannya praktikum itu sudah berhasil diterima bekerja di google di microsoft di spotify di apple di amazon accenture tesla intel dan masih banyak lagi yang gak bisa saya cantumkan disini so teman-teman bayangin kalau di perusahaan-perusahaan besar ini misalnya sudah menerima mereka mengakui standarisasinya praktikum apalagi kalau misalnya teman-teman pengen kerja di perusahaan-perusahaan misalnya kayak di indonesia itu sudah akan lebih mudah lagi untuk masuk terus gimana mas proses belajar di praktikum praktikum itu adalah bootcamp online full online semuanya dan waktu belajarnya fleksibel kemarin ada pertanyaan juga kenapa gak bikin tempat belajar mas di jakarta misalnya gitu kita kan kepengen mendemokratisasi supaya orang bisa punya kesempatan belajar mau tinggal di Papua mau tinggal di Medan mau tinggal di Lampung mau tinggal di sudut Indonesia bagian mana semua orang bisa ikut selagi punya laptop atau komputer dan punya koneksi internet gitu ya nah waktu dan belajarnya itu sangat fleksibel sekali teman-teman misalnya kerja mas saya kerja nih mas saya kerja bisa gak ikut saya jawab bisa jadi teman-teman tinggal menyisikan kalau kayak data analis itu perlu menyisikan 15 jam per minggu saya kasih contoh misalnya kalau hari Senin sampai Jumat hari kerja mas saya cuma bisa 2 jam aja misalnya dari jam 9 sampai jam 11 oke berarti Senin sampai Jumat itu sudah 10 jam sisanya 5 jam lagi mungkin dihabiskan waktu Sabtu Minggu gitu atau ada orang yang mas saya gak mau apa menghabiskan waktu banyak-banyak kalau di hari kerja saya mau nghabisin banyak-banyak misalnya 4 jam-4 jam di weekend kemudian sisanya di hari kerja boleh juga nanti tinggal diatur dengan community manager kita nah ini kurikulum saya gak usah bahas terlalu panjang ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri bisa daftar di praktikum bisa cobain sendiri platformnya dan menulis kode di praktikum itu sangat-sangat mudah sekali jadi gak kayak momok yang selama ini dibayarkan orang oh layarnya hitam semua kayak hacker-hacker yang installnya susah enggak kalau di praktikum itu sangat mudah sekali karena semuanya all in one di satu browser saja nah ini kurang lebih contohnya kalau kita baru pertama kali belajar sangat simple begini kemudian pelan-pelan nanti bakal ada fitur-fitur lengkap nih kayak gini ada source corp-nya disini ada tugasnya disini kemudian disini simulatornya nanti begitu dijalanin langsung muncul hasilnya di sebelah so bisa dilihat langsung gitu hasilnya mudah sekali untuk dimengerti oleh semua orang gitu ya nah tapi mas kan bootcamp praktikum itu kan bootcamp online kalau saya butuh bantuan gimana mas oh jangan takut kan tadi kita udah kita udah pelajari saya udah sebutin bahwa praktikum itu bukan cuma satu platform yang dibuat oleh 5-6 orang gitu praktikum itu adalah tim yang terdiri dari 1.200 orang lebih teman-teman jadi kalau misalnya penasaran kayak dunia data ada yang ada yang kepengen apa kepengen tahu soal hal yang lebih yang gak ada di materi tinggal ikut pertemuan online dengan tutor kita biasanya setiap minggu tuh ada kayak zoom webinar untuk internal grupnya gitu ya nah kemudian misalnya udah selesai projectnya ada code reviewer ini salah satu lagi penting sekali ada code reviewer supaya teman-teman itu cara codingnya di upgrade gitu kita bisa sekedar bisa coding dan bisa jalan programnya dengan coding yang bisa dimengerti oleh tim kita dan caranya elegan itu bisa membedakan gaji 15-20 juta gitu beda gitu orang-orang apa ini kayak jam terbang gitu so ini sangat penting sekali dan gak banyak bootcamp yang punya ini gitu kalau misalnya kesulitan sama teori ada instruktur yang siap bantu ada pertanyaan soal proses belajar misalnya kepengen organize belajarnya lebih fleksibel lagi kita punya community manager yang siap bantu ada masalah teknis kalau lagi belajar di platform di praktikum kita punya tech support 24 jam non-stop gak berhenti-berhenti mau dihubungin jam 1 malam jam 3 malam habis sholat subuh ada yang jawab nah saya kenalin dikit timnya praktikum cepat-cepat aja ya ada yang namanya instruktur instruktur itu pakar teori latar belakang pendidikan aktivitas ilmu pengetahuan biasanya sering dan mereka berbakat untuk menjelaskan soal teori kemudian ada tutor tutor ini yang memandu kita di dunia data di dunia teknologi kalau di praktikum itu syaratnya minimal harus 3 tahun lebih punya pengalaman sebagai spesialis senior latar belakangnya dari perusahaan-perusahaan besar dan mereka yang akan membantu teman-teman yang ingin belajar untuk tumbuh secara profesional karena mereka sudah melewatinya akan sangat mudah belajar sama orang yang sudah melewatinya nah ada community manager community manager ini yang bantuin mengorganis proses belajarnya kita dia mengingatkan deadline-nya ada meeting-nya dan ini salah satu lagi yang paling penting yang gak bisa didapatin kalau misalnya kita belajar atau tidak di praktikum itu ada community manager akan memberikan motivasi ke teman-teman curhat misalnya capek apa gitu community manager kita siap membantu teman-teman untuk menyelesaikan deadline dan meeting-nya kontriviewer yang tadi kita sebut ini mereka ini adalah para praktisi data science yang sudah berpengalaman yang memang bisa memberi masukan ke teman-teman oh ini benar nulis bodohnya begini benar tapi harusnya lebih baik lagi begini karena kalau misalnya cara nulisnya begini kalau teman-teman masuk kerja di di bank misalnya atau di tim di perusahaan yang besar nanti teman-teman yang lain gak ngerti cara nulisnya atau bahkan bisa dimusuhi oleh timnya karena gak ngerti cara menyelesaikan masalah secara elegan so ini fungsinya sangat penting sekali terus mas kalau udah nulis gimana mas pertanyaannya di praktikum itu ada yang namanya rencana persiapan karir ini sangat-sangat penting ini memang opsional tapi kan mau dibantuin cari kerja masa gak diambil sayang sekali kayak gimana sih kursus persiapan karir itu kalau di kursus persiapan karir di praktikum dan setahupu ini juga gak banyak yang punya kita nanti diajar cara bikin resume yang baik dan benar gimana supaya kalau gak belum apa-apa udah langsung kena reject gitu kan dan satu lagi yang paling penting diajarin bikin portfolio punya resume yang bagus lulusan yang bagus IPK bagus kalau gak punya portfolio kita akan kalah dengan orang yang gak lulus kuliah tapi portfolio-nya bagus percaya sama saya teman-teman di dunia IT mau gelarnya apa IPK-nya berapa itu tidak relevan tidak begitu relevan gitu ya yang penting adalah portfolio-nya dan salah satu lagi alasan kenapa kita harus ngambil di praktikum kalau di praktikum portfolio-nya itu berasal dari proyek yang real kita ambil dari proyek-proyek yang real bukan kalau kita belajar di youtube itu kan banyak data yang asal-asal yang dummy kita nyebutnya kalau di praktikum itu berasal dari proyek yang real jadi memang benar-benar bisa dibanggakan nah kemudian diajarkan juga cara strategi merepresentasikan diri cara berbicara yang baik kalau sama interview itu diajarin mencintrakan diri yang online secara profesional teman-teman harus tahu bahwa ketika teman-teman ngelamar pekerjaan orang-orang HRD akan melihat sosial media teman-teman semua so ini diajarin di praktikum bayangin sampai sebegininya praktikum mikirnya kemudian diajarin jadi ninja networking nah ini tadi yang saya sebutin kenapa sangat penting belajar di bootcamp yang internasional karena kalau kayak praktikum lulusnya udah 5.000 lebih itu artinya ada 5.000 lebih orang dalam yang teman-teman bisa tanya karena forumnya sama komunitasnya sama teman-teman bisa nanya tuh sama yang udah lulus di Google misalnya gimana sih kalau pengen kerja di Google gitu ya atau ada loongan gak di timnya di Google itu bisa ditanya gitu dan di Indonesia kita sedang saya sedang berusaha dengan sangat-sangat supaya kita punya sebanyak-banyaknya partner gitu nah di praktikum juga diajarin cara wawancara kerja misalnya kalau kita udah wawancara kemarin ternyata gak lolos gak dihubungin lagi nanti di praktikum diajarin harusnya misalnya jawabnya begini nih jangan gitu gitu kalau misalnya pertanyaan teknis yang kayak gini harusnya jawabnya begini karena tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa cara interview di dunia IT itu berbeda dengan kalau kita apply pekerjaan-pekerjaan lain nah setelah ini semua kita lewati teman-teman akan siap menerima tawaran kerja pertama, kedua, ketiga dan seterusnya bakal banyak tawaran kerja yang masuk ke teman-teman nah sekali lagi ini saya sangat bangga sekali dengan logo logo ini karena kita admire gitu ya kita tentunya sangat-sangat kita tahu kiprahnya perusahaan-perusahaan ini dan ini bukan perusahaan ecek-ecek ya teman-teman nah setelah lulus dari praktikum gimana teman-teman akan jadi seorang pekerja yang siap untuk bertarung di lapangan kerja dan punya kemampuan mencari kerja sendiri ini sangat penting dan satu lagi yang lebih penting lagi teman-teman akan tetap punya akses ke platformnya praktikum dan tim supportnya praktikum yang besar itu seumur hidup misalnya teman-teman sudah satu tahun kerja nanti kemudian mau naik level ternyata misalnya ada testnya atau ternyata misalnya punya kesulitan mengatur tim kita masih bisa bantu dari tim praktikum boleh nanya ke tim supportnya praktikum untuk hal-hal yang seperti ini mas kemudian misalnya gini mas saya udah ngambil praktikum nih kan agak lumayan investasinya ternyata setelah jalan di bulan ke-3 bulan ke-4 orang tua nyunggu nikah mas misalnya duitnya kurang mas gimana mas apa perlu ngurus surat keterangan dari kelurahan enggak enggak perlu ngurus surat apa-apa kalau memang ternyata kepengen berhenti tinggal kasih tau community manager kita enggak perlu bikin SKCK enggak perlu pakai surat izin dari mana-mana teman-teman akan mendapatkan sisa uangnya kembali kalau sudah memang bayar full gitu ya nah harganya berapa mas nah ini harga yang belum di diskon ya by the way teman-teman ya ini harga yang real dan ini teman-teman bisa bandingkan dengan bootcamp-bootcamp lain yang ada di Indonesia dan tolong diingat bahwa satu-satunya yang international standard itu adalah praktikum yang memang sudah terbukti proven dan yang punya platform sendiri itu hanya praktikum ya so kalau kita belajar data analis kalau enggak di diskon itu 2,8 juta nanti kalau masa promonya dah habis itu bayarnya 2,8 juta per bulan kalau bayar langsung itu 18,7 juta kalau mau belajar data scientist itu 2,5 juta sebulan selama 9 bulan kalau mau bayar penuh itu 21,6 juta kalau jadi web developer itu 2,3 juta per bulan selama 10 bulan kalau bayar langsung full di depan itu 21,7 juta nah ini nanti teman-teman boleh bandingkan ya saya enggak enggak ngebohong-bohongin kalau setelah promonya habis harganya segini ini adalah harga normal untuk bootcamp-bootcamp yang lain boleh dicek nanti ke tempat yang lain nah tapi untuk teman-teman yang ikut webinar ini ada penawaran spesial pastilah ya orang marketing enggak ngasih penawaran spesial ya kalau pembayarannya dilakukan dalam 3 hari ke depan untuk data spesialis teman-teman bisa dapat diskon sampai 45% ini untuk yang data analis ya data analis data scientist ya diskonnya 45% kalau web developer setahu saya masih ada promo diskon lebih dari ini nanti boleh kontak tim salesnya kita ya nah terima kasih teman-teman udah mendengar penjelasan saya soal praktikum saya tahu pasti banyak pertanyaan ini itu segala macam nanti kita boleh diskusi setelah ini saya kembalikan lagi ke mas Coki terima kasih banyak baik terima kasih mas Putra wah luar biasa kalau dengerin praktikum kayak gini benar nih gitu loh jadi gini sebagai saya dulu yang juga searching aduh karir kemana kita searching tuh banyak banget ya sebetulnya dan memang kalau ditanya range tadi ya wah kayaknya kalau range harga ada juga mungkin yang memang wah gitu ya harganya tuh cuman kan kalau kita bicara ini ya mas ya fasilitas kayaknya saya kira ya kalau kita searching coba boleh juga kayaknya ini termasuk yang lengkap lah gitu yang kita bisa lihat dari mulai benar-benar sampai ketemu karir yang kita pengen jadi data science nih nah jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau switch karir gitu nah boleh ya mulai dipertimbangkan gimana mas Putra terlihat mahal menurutku mahal itu sangat-sangat relatif sekali ya kalau misalnya kayak gini harganya sudah promo nih berarti saat ini praktikum yang paling murah dibanding yang lain standarnya internasional platformnya paling lengkap tim supportnya paling lengkap semua dan teman-teman bayangin dimana ada investasi kita kan nyebutin investasi kepala atas ya investasi paling bagus kan dimana ada kita mau invest di satu hal yang kita bayar misalnya 11 juta misalnya gitu setelah kita lulus kita dapatnya 11 juta setiap bulan gimana tuh kan sebenarnya gak mahal sama sekali kalau kita berpikir seperti itu kan malah bisa lebih dari penghasilannya gitu so ya tetep lah kita kan mau kalau kita mau belajar sesuatu kita tetep harus ada effortnya itu udah pasti benar-benar dan yang menarik menurut saya adalah ini kenapa saya bilang menarik ya beda ini pertama ini kan internasional teman-temannya jadi kayak kayaknya kita bisa juga dibantu untuk bisa mengenal dunia keluar di luar negeri kita punya klien tadi ya mas ya itu menurut saya itu menarik tuh bahkan bisa lebih kayaknya kalau tadi mas mas Diki bilang di awal tentang nanti dapat gini nih kalau di korporat mungkin lebih dari itu kalau kita keluar mungkin pasti bisa dibantu sama teman-teman dari praktikum karena ada mentornya juga mas ya dan bukan cuman mentor ada komunitas lulusan yang komunitasnya wah jangan lupa itu nah saling curhat itu tuh yang pentingnya gitu kadang-kadang kalau mungkin di beberapa yang lain ya gak ada komunitas itu mungkin bisa jadi apa ya insight tambahan buat teman-teman yang mungkin lagi nyari ya gitu dan saya kira bener sih apalagi kalau misalnya tadi bilang apa ini pasti akan terus disupport jadi harganya kayaknya gak akan terlalu enggak ya gak bisa dibilang mahal karena justru itu worth it lah karena lihatnya fasilitasnya ada gak kayak gini ya oke boleh itu jadi pertimbangan ya ya gitu kalau tadi kata Mas Putra silahkan cari nih ini satu-satunya internasional oke menantang deh tertantang untuk cari-cari ya tapi kayaknya balik lagi ke sini ya ke praktikum praktikum itu ada di 16 negara kalau aku gak salah ya nanti aku cek lagi lah banyak banyak banget gitu jadi kalau misalnya kepengen kerja di Australia kepengen kerja di Amerika kita punya tim disana dan punya lulusan disana yang bisa ditanyain yes ah sih menarik jadi bisa ya kalau misalnya pingin kesana juga ya oke menarik oke baiklah itu tadi penjelasan dari komentar dari teman-teman juga banyak ya koneksi buat internal hiring menarik sih nah itu juga jadi salah satu insight tambahan ya gitu ya nah oke boleh teman-teman kalau misalnya tadi insight tadi juga bisa menambah teman-teman mungkin itu jadi bayangan buat teman-teman yang mau switch karir mungkin ya jadi ada gambaran switch karir gimana nah mungkin bisa untuk join atau tadi ada komunitas juga bisa nanti ikut nah sekarang ya teman-teman semua kita mau masuk ke sesi tanya-jawab dan nampaknya ini udah banyak sekali yang bertanya ya wah luar biasa ya oke baik kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti yang mau bertanya lagi boleh saya juga mau reminder lagi bahwa akan ada hadiah ya buat teman-teman yang aktif bertanya maupun juga nanti teman-teman itu share kegiatan kita ya di sosmed di link in ya nanti boleh ada infonya di kolom chat sama teman-teman paritia yang lain akan di share juga silahkan karena ada hadiah untuk menjadi membership IBC ya paid member sebesar 200 ribu dan juga ada hadiah saldo OVO ataupun GoPay sinilai 100 ribu oke baik nah ini kita akan coba tanyakan ya satu per satu ya nah pertanyaan dari Mbak Hesti Novianti ini untuk Mas Diki dan Mas Putra ya dari PT ASL Global oke nah pertanyaan begini izin bertanya data science itu kan kemampuan untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menciptakan strategi bisnis kalau nih data tersebut sudah dibentuk berarti kan olahan tersebut bisa dipakai terus-menerus nah bukankah berarti posisi tersebut masih bisa digantikan oleh sistem atau komputerisasi atau AI nah ini mungkin khawatir nih tuh kayaknya bisa diganti juga nih nah gimana nih Mas Diki mungkin boleh oke kalau menurut pandangan saya ya kemampuan pengolahan data dengan tujuan menciptakan strategi bisnis ya tadi kalau kita bicara soal apa namanya data tersebut itu sudah dibentuk lah atau sudah diolah sebenarnya kita tuh banyak sekali ya hal terutama dari segi data itu yang bisa dieksplore misalnya nih di perusahaan saya di Permata Bank kita bicara soal data transaction misalnya data transaksi misalnya data transfer data pembelian data-data seperti itulah contohnya misalnya nah itu kan sebenarnya banyak case yang bisa kita lihat misalnya kayak kita mau menganalisa fraud nih apakah ada kecenderungan nasabah yang akan melakukan fraud terus ketika ada nasabah yang mau melakukan pinjaman itu kita hitung credit score-nya dan sebagainya nah jadi sebenarnya untuk data-data yang data-data yang seperti itu sebenarnya banyak sekali sih hal yang masih bisa dieksplore gitu sih bisa dibilang nggak akan tergantikan oleh AI lah gitu ya maksudnya atau ya karena memang tetap butuh data science gitu untuk mengolah data tersebut untuk bisa di tuning gitu supaya hasilnya itu bisa lebih akurat gitu sih kan baik berarti emang nggak kan kalau misalnya karena ada profesi-profesi yang mungkin bisa digantikan tapi kalau bicara tentang ini itu berarti kayaknya masih dibutuhkan ya enggak bahkan nggak tergantikan ya menarik menarik jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir nih misalnya aduh kan petugas tol juga diganti ini pakai kartu gitu gimana nih kalau data science kayaknya sih nggak akan ini ya nggak positif nggak akan ter-replace karena memang tangan-tangat dibutuhkan gitu menarik aku tambahin dikit boleh tambahin boleh mas Petra kan kalau AI itu kalau kayak science fiction itu kan bayangannya yang wah kayak Terminator gitu kan AI akan take over the world kayaknya nggak sampai ke situ untuk AI punya self-awareness itu menurutku masih sangat jauh sekali dan jangan lupa teman-teman model-model prediksi model-model otomasi yang dibuat oleh data scientist itu kan dibuat secara terus-menerus jadi karena datanya juga nggak stagnan begitu aja paling gampang misalnya kita buka aplikasi Instagram misalnya Instagram tahun ini dengan Instagram 3 tahun yang lalu kan jauh beda cara bakal butuh konstan improvement gitu itulah fungsinya data scientist jadi kalau itu diganti kan ya nggak bisa improve lagi sistemnya simple aja menarik ya itu bisa jadi insight buat teman-teman yang masih khawatir kayaknya nggak harus khawatir itu juga gitu ya Mas Putra baik menarik pertanyaan dari Mbak Hesti semoga Mbak Hesti bisa menjawab tadi ini mungkin ada pertanyaan ini banyak yang bertanya tapi mungkin saya akan rangkum mungkin saya tambahin ini adalah pertanyaan dari Adelia Trimaretsa Fridilian dari PT Haida bertanya gini selamat malam saya ingin bertanya sebelumnya saya lulusan jurusan budidaya perikanan saya punya pengalaman di bidang QC saya punya keinginan buat switch karir jadi data science dan saya ingin tanyakan sebetulnya ya mungkin nggak dengan pengalaman background kuliah saya menjadi seorang data science tadi mungkin sempat dijelasin ya bahwa bisa dari manapun nah cuman ini mungkin langkah pertama apa yang harus dipelajari oleh seorang data science nah ini lebih spesifik mungkin step awalnya banget kalau mau belajar itu apanya dulu yang harus dipelajarin itu step awalnya mungkin ada ini bagian yang otodidak juga mungkin apa sih yang harus dilakukan pertama gitu oke silahkan mas siapa dulu oke saya dulu boleh boleh silahkan mungkin hal yang pertama kali bisa kita pelajari kita bisa baca-baca jurnal terlebih dahulu ya baca-baca jurnal terkait data science itu seperti apa atau kita mungkin bisa searching lah di google basic skill yang diperlukan oleh seorang data science itu apa itu pasti akan keluar banyak banget itu di google kalau kita search kayak gitu misalnya kita harus belajar python atau kita harus belajar art atau kita perlu belajar terkait basic statistik atau belajar terkait basic matematik juga biasanya itu akan muncul kalau apa namanya kita search seperti itu nah tadi kalau gak salah dia bekerjainnya di bidang QC ya QC QC nah mungkin QC itu kan ya apa namanya dituntut harus bener-bener teliti kan teliti lalu kemudian juga disiplin kan nah mungkin itu apa ya bisa soft skill soft skill itu tadi bisa mempermudah si siapa tadi Mbak Adelia ya Mbak Adelia untuk belajar data science gitu jadi mungkin bisa targetin nih dalam satu minggu pertama bisa belajar apa misalnya di apa namanya data science entah ekspor terkait python kah atau mulai-mulai baca terkait case-case yang bisa dipelajari di data science seperti itu sih Kang Coki oke baik-baik jadi itu beberapa yang bisa dipelajari di awal ya gitu tadi belajar kalau penasaran mas kalau jurnal sendiri itu kita searching dimana nih kita buat yang awam ya case-nya juga ini jurnal nih gimana nih harus ke dosen profesor jurnal atau kemana nih sebetulnya nih sebenarnya oke kalau kita bicara jurnal kan kita misalnya kita browsing di google itu juga bisa muncul kan ada yang namanya google apa namanya google journal ya google scholar itu kita bisa cari disitu juga sih itu atau di skopus juga bisa oke baik-baik nah bisa mungkin ada yang bisa ya ternyata aduh tapi bingung mungkin itulah kenapa mungkin perlu ada mentor biar juga lebih clear mungkin dari mas putra sendiri gimana nih mas kalau dari mas putra apa nih langkah awalnya banget lah langkah awalnya banget punya niat aja sesimpel itulah tapi kalau harus langkah awalnya banget ya bingung juga nih karena keempat pilar yang tadi aku sebut itu sebenarnya bisa masuk dari mana aja duluan gitu ya mau belajar dulu mau belajar matematika dulu mau belajar teknologi dulu tapi ya balik lagi kalau misalnya gini kita tank part oke kita fair-fairan misalnya dari 4 pilar itu pengen belajar teknologinya dulu mungkin belajar nginstal python dulu kali ya gitu nginstal SQL gitu kan karena terserang teman-teman nginstal software yang kayak gini-gini itu aja kadang itu sangat butuh bagus kali ya paling kalau buat orang yang gak punya background IT sama sekali itulah kenapa kalau kayak di praktikum itu semua digabungin dari satu platform nanti ketika teman-teman sudah lulus teman-teman sudah punya konsep sudah punya bayangan oh apa harusnya kayak gini nih itu berarti netting apapun udah sangat gampang gitu karena belum apa-apa kita seringnya itu sudah terkalahkan oleh ketakutan kita sendiri oleh keributan yang kita hadapi sendiri dan gara-gara kita sendiri juga gitu entry pointnya dari mana sebenarnya kalau mau fair-fairan dari empat tadi itu domain knowledge statistik matematik dan teknologi dari mana aja masuk ke luar boleh sama aja nah itulah bedanya kalau belajar sendiri dengan belajar belajar sendiri dan belajar di praktikum kalau di praktikum kan memang sudah diarahin nih pokoknya 9 bulan belajar supaya di bulan ke-11 bulan ke-12 sudah dapat kerja gitu kan oke i see jadi itu ya ternyata menarik jadi bisa dari mana aja tapi mungkin teman-teman harus fokus niat ya gitu ya jadi satu coba dan ini tadi bisa ternyata ada waktunya tetap untuk bisa jadi tapi langkah awalnya tadi kalau kata Mas Putra niat plus 4 pilar tadi yang udah disebutin bisa kita coba nah itu yang bisa jadi gambaran oke makasih Mas Putra dan Mas Diki ya nah ini ada pertanyaan ini cukup panjang nih menarik ini gak apa-apa saya baca ya semi curhat semi curhat ya dari Denny Alfarizi cerita gini saya ini sales udah pengalaman 9 tahun suka banget belajar hal baru pernah belajar digital marketing dan sekarang pengen nih belajar data scientist nah pertanyaannya kalau saya fokus nih jadi data scientist belajar pengen switch area ke sana nah apa mungkin HRD perusahaan mau merekruit merekruit saya yang bisa dibilang newbie ini nah itu tanya gini Mas-mas sendiri bersedia gak kalau merekruit orang-orang seperti saya ini yang masih baru belajar newbie itu pertanyaan pertamanya ya jadi kalau ini newbie gimana nih nah terus selanjutnya adalah kan biasanya HRD juga minta portfolio project dan mereka kan biasanya ngeliat gak cuman satu dua project ya lebih banyak lah nah gimana caranya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman seperti ini gitu jadi gimana nih caranya ya mungkin boleh dari Mas Diki dulu boleh silahkan ya jadi tadi bicara tentang ini kalau baru dibilang newbie ini gimana nih bisa gak HRD lihat itu terus kalau proyek tadi Porto nah itu gimana cara bersaing Porto itu mungkin boleh silahkan oke ini kalau menurut pandangan saya dan untuk top ini saya Kang Coki kalau kita benar-benar apa namanya yang belajar otodidak terus kita mau langsung apa namanya apply ke suatu company kita gak punya apa namanya kayak sertifikat atau kita gak pernah apa namanya membuat real project gitu ya itu pasti emang change-nya itu emang kecil banget sebenarnya Kang nah makanya menurut saya ya karena di apa namanya di 2022 ini kan udah banyak yang namanya bootcamp kayak gitu-gitu kan ini menurut opini saya karena banyak teman saya juga yang apa namanya switch karir itu memang awalnya ikut bootcamp dulu sih ikut bootcamp lalu kemudian dia dapet sertifikat dia pernah membuat project-project sebelumnya di bootcamp tersebut nah akhirnya mereka baru apa ya istilahnya kayak start switching karirnya ya dari situ itu tadi gitu karena kalau misalnya kita benar-benar kayak apa namanya kayak nol banget kita langsung apply ke suatu company gitu ya itu pasti change-nya kecil banget sih Kang sebenarnya kayak gitu sih memang memang minimum ada sertifikat lah ya itu pasti company akan lebih kini lagi sih tertarik gitu itu sih Kang oke sertifikat itu membuat tertarik dan juga tadi ya mungkin ada proyek-proyek itu ya ya oke jadi apa untuk memperbesar kesempatan itu sendiri berarti memang perlu ya punya sertifikat mengerjain portfolio ya gitu ya punya project gitu ya oke ini kalau nanti saya coba ke Mas Diki penasarannya jadi ini saran kalau deh Mas Diki bicara tentang memperbanyak mungkin ada beberapa teman-teman yang gimana ya project gitu caranya gitu kalau saran dari Mas Diki sendiri gimana nih biar orang bisa nambahin proyek ini gitu oke selama di portfolio lah portfolio gitu gimana nih saran ya mungkin teman-teman yang pengen join jadi data scientist gitu oke nah kalau untuk proyek ya mungkin proyek-proyek itu kayak misalnya kita udah belajar data science nih secara otodidak nih kita bicara belum bootcamp ya kalau otodidak mungkin kita bisa belajar kayak atau membuat proyek simple kayak face recognition itu kan basic banget kan sebenarnya terus kemudian juga mungkin kayak market basket analysis itu itu juga sebenarnya bisa kita buat juga itu menggunakan data-data yang open source atau mungkin kalau kita mau coba explore di real proyek itu ada nama platform Upwork itu platform kita bisa search project di sana yang terkait data science mungkin kita bisa melakukan bid gitu ya di sana jadi kalau misalnya memang cocok biasanya kita nanti ini apa namanya kita bisa memulai real proyek gitu tapi balik lagi untuk apa namanya ke Upwork ya at least kita punya proyek yang memang sebelumnya kita udah pernah buat sendiri gitu kayak misalnya face recognition ataupun apa namanya analisa market dan sebagainya sih gitu sih kan oke baik menarik jadi bisa ke sana tapi juga tadi ya perlu porto juga tambah jadi ini memang harus jeli juga ya tentang ini jadi bisa nambah porto tapi kadang-kadang ada juga yang perlu porto lagi untuk bisa dapat pekerjaan itu jadi kayaknya memang perlu ya ngobrol sama yang udah pengalaman juga ya mungkin kayaknya kalau ngobrol sama Mas Diki langsung mungkin kebayang nah kalau dari Mas Putra gimana Mas itu kalau aku nyebutnya itu the experience paradox ya jadi lagi-lagi ya teman-teman saya tekankan sekali lagi di dunia IT di dunia IT gelar ijazah IPK semua itu tidak akan relevan kalau dibandingkan portofolium ini teman-teman perlu ingat ya take it from me gitu ya orang yang berasal dari warnet operator warnet yang bisa nyampe ke level ini gitu dan aku sekalipun tidak pernah menunjukkan ijazahku teman-teman perlu ingat itu aku pernah jadi lead konsultan di BI tanpa ijazah ya so itu perlu teman-teman ketahui dan sebenarnya kayak tadi aku bilang experience paradox orang untuk pengen diterima kerja dia harus punya pengalaman tapi gimana caranya dia mau cari pengalaman kalau dia gak diterima kerja ya kan ayam dan telur kan yang coba disolv oleh praktikum tadi apa tipsnya Mas Diki itu tadi keren sebenarnya dan ini ya ini tips-tips seperti ini gak akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman gak nanya sama mentor sama orang-orang kayak kita gitu ikut join Upwork misalnya atau freelancer.com bikin portfolio di sana tapi lagi-lagi untuk teman-teman bisa ngerjain proyek di Upwork di freelancer dan platform-platform yang sejenis ini teman-teman harus punya portfolio dulu so ayam dan telur lagi gitu ya makanya cara yang paling gampang dan sudah proven itu ya ikut praktikum karena kalau kayak di praktikum itu ketika teman-teman lulus selain teman-teman diajarin bikin resume kayak tadi saya jelasin teman-teman bakal punya proyek yang real real proyek bukan dummy proyek ya kayak yang ngopi dari GitHub orang kayak gitu-gitu enggak kayak gitu proyeknya real nah ini aku gak pengen terdengar egocentris ya tapi sebenarnya aku sering kecanda aku bilang yang kalian butuh untuk masuk dunia kerja itu bukan sertifikasi yang kalian butuh itu sebenarnya orang yang peduli kayak saya misalnya karena kan joki kan punya concern khusus masalah ini gitu karena aku ada di industri IT sudah sebegitu lama dan aku tahu sebagai praktisi karena aku pernah punya perusahaan sendiri punya startup sendiri pernah jadi macam-macam juga kita sangat-sangat kekurangan teknologi orang-orang yang memang punya skill teknologi yang bagus dan kemarin aku ngobrol sama orang Tidmi sama orang Kadin aku kemana-mana nemuin organisasi mana-mana termasuk nanti aku mau ngobrol sama kan Gini nanti setelah ini sama Pernata kita bisa partnership misalnya aku punya mimpi bahwa 4-5 tahun dari sekarang kita bisa setidaknya menyaingi India sebagai pusat penyedia tenaga kerja teknologi jadi nanti ketika misalnya Microsoft mau mengalihkan sumber dayanya misalnya karena di Amerika kemahalan mereka gak mikir India saja Indonesia bisa bersaing dengan India dalam menyediakan skill teknologi yang mumpuni itu mimpiku pribadi dan memang aku punya passion khusus di bidang ini gitu gitu menarik ya bukan ijazah yang dicari tapi yang peduli apalagi niatnya mas Putra ini saya gak dibayar ya maksudnya begini begini enggak tapi bener kayak gini ya saya beberapa kali ikut training temen-temennya kerasa ketika yang bikin itu goalsnya buat ngembangin orangnya bukan sekedar bisnis tapi ngembangin orang yang ikut dan saya rasa itu jadi satu nilai plus karena akhirnya temen-temen apalagi tadi ya itu kan di programnya itu kelihatan bahwa sampai bener-bener dapat kerja dan kita ada komunitasnya habis itu jadi kayaknya ini untuk bener-bener sampai bener-bener jadi orang di bidang tersebut atau di profesi tersebut akan terus dibantu oleh praktiko Mas Putra dan juga timnya jadi itu mungkin bisa jadi semangat lah buat juga join ke sana ya jadi pertimbangan aku tadi nambahin dikit karena ada yang bilang terus ada jaminannya enggak sebenarnya bercanda aku ya aku karena sering sekali mendapat pertanyaan ini kalau aku roadshow kemana-mana dan teman-teman boleh cek mungkin kalau ke tempat-tempat lain ada enggak orang yang sepeduli aku sampai keliling keliling-keliling kota mana-mana semua untuk mengedukasi orang gitu ya pertanyaan ini selalu aku jawab dengan setengah bercanda yang bisa dijamin dia ini cuma kematian enggak ada yang ngejamin yang lainnya itu kalau ada yang ngejamin ini, ngejamin itu yang bisa dijamin ini cuma kematian tapi kalau aku mau secara serius menjawabnya setidak kalau kayak di praktikum teman-teman akan terus dibimbing tidak akan pernah ditinggalkan begitu saja sampai teman-teman dapat kerja dan bukan tadi yang udah bilang bukan cuma sampai dapat kerja sampai seumur hidup juga bakal dibantu ya sama tim praktikum tadi udah disebut ini ya kan iya jadi sebenarnya harusnya seditanya menghilangkan kekhawatiran ya mas ya nah ini juga mungkin satu pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya karena tidak tinggal kerasan nih ngobrol udah 21-30 aja nih ya gitu ya nah ini pertanyaan terakhir yang mungkin saya merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman yang akhirnya mas ada jam ini dan lain-lain mungkin pertanyaan gini mas apa faktor terbesar yang membuat orang-orang yang akhirnya penasaran daftar jadi data saintis habis itu gak dilanjut akhirnya udah aja gak jadi disitu nih apa yang ternyata yang faktor terbesar membuat orang ini tidak jadi seorang data saintis ketika sudah daftar programnya atau udah muncul niatnya kira-kira nah itu mungkin ya sebagai penutup pertanyaan yang ternyata kita hari ini silahkan iya kalau dari sisi praktikum sendiri ya aku mengamati biasanya orang agak kesulitan melewati bulan kedua bulan ketiga gitu karena itu fase-fase dimana apa ya kita mulai harus dituntut berpikir kritis dan juga ada deadline ada proyek gini loh teman-teman aku gak bilang bahwa ini akan mudah gitu enggak aku sama sekali gak bilang gitu tapi ini gak akan sulit juga teman-teman selama teman-teman punya niat sudah punya determinasi pokoknya nih gue kepengen tahun depan ini misalnya bulan apa nih Oktober ya Oktober depan gue udah kerja di Bank Permata jadi timnya Mas Diki miliknya kayak gitu itu kan determinasi ya mau seberan apapun halangan apa yang dihadapi gitu kan ketika sudah punya determinasi kayak begitu tahun depan mau kerja jadi timnya Mas Diki dan bisa ngelamar anak bapak itu gitu jadi ditanya kerjanya dimana wah saya timnya Mas Diki kalau gitu kan itu determinasi hal-hal yang itu tuh penting nah itulah fungsinya punya community manager gitu loh Ok ya nah itu menarik jadi mungkin lebih ke semangat juangnya ya Mas ya determinasi semangat juang kalau akhirnya semangat juangnya kurang melempom di tengah sangat mungkin terjadi ya ok tapi selain itu ternyata cuma itu ya maksudnya dari pengalaman Mas Putra ya semangatnya aja gitu maksudnya gak ada gak ada halangan berarti ya menurutku ya kecuali kadang-kadang kan musuh terbesar kita itu kan diri kita sendiri bukan orang lain jangan nyalain orang lain gitu so makanya tadi Kang Diki juga nyebutin dari awal aku juga nyebutin dari awal niatnya harus lurus gitu harus memang benar-benar benar-benar kuat kuat dan aku yakin gitu siapapun yang niatnya kuat itu bakal bisa melewati itu semua gitu karena udah terbukti kok udah ada kita punya aku lupa tadi nyebutin dari 5.000 lebih lulusannya praktikum itu hampir 80% dua per tiga lebih itu orang-orang yang gak punya background IT gak pernah kerja di dunia bisa kok masa kalah sama ada mekanik tuh kayak yang dimana ya aku lupa di Amerika apa dimana alumni kita masa kalah bisa kok masa orang Indonesia kalah sama orang Amerika jangan malah di kalahin sama orang Amerika orang Indonesia susah-susah berjuang punya semangat lah semangat lah semangat tuh semangat tuh semangat tuh semangat itu jadi bahkan semangat temen-temen kayak serius nih karena fasilitasnya ada tinggal bicara mau atau enggak nih nah oke jadi Mas Diki mungkin Mas apa nih yang seringkali mungkin menyebut orang-orang temen-temen yang pengen jadi data sehatis tapi dia gak jadi gitu oke kalau menurut saya yang paling sering itu orang akan mulai males ketika akan masuk di tahap kayak belajar statistik itu sih itu pasti itu pasti sih mulai di sana ya mulai di fase itu sih kayak misalnya contohnya ya kayak misalnya memahami game-ins itu seperti apa sih formulanya seperti apa untuk menghitung misalnya berapa banyak cluster di satu centroid kayak gitu kayak gitu-gitu sih itu pasti stoppernya kan di situ sih biasanya ketika udah statistik padahal itu ya intinya kan di situ ya pas kita mau intinya iya mundur gitu ya aduh sayangnya jadi oke menarik semua itu jadi insight temen-temen kalau tadi dapat cerita tadi kayak ah ini nih ini kata Mas Diki ini statistik iya berat banget tapi oke ini ternyata ya bosnya gitu ya kalau kita main game ini bosnya jadi yaudah hadapi terus kata Mas Putra determinasinya juga kita harus lebih tinggi lagi terus semangat dijaga dan kayaknya kalau punya komunitas jadi semangat juga ya kalau ibaratnya sama-sama nangis sama-sama nangis berat banget mumpung Kang Coki lagi ngebahas komunitas ya karena aku titip pesan nih kayaknya kan banyak ya pertanyaan disini yang gak kejawab dan ya betul aku sengaja ini menunjukkan salah satu passion ku lagi aku sengaja bikin komunitas yang namanya upgrade karir disitu teman-teman kayaknya ada di linknya ya di zoom chat disitu ya di chat sudah ada join disitu nanti kita bisa nangis bareng-bareng kalau katakan jawab kita nanti di komunitas upgrade karir nanti aku mau ngajakin Kang Coki juga buat sharing-sharing disitu buat sesi tanya-jawab dan rencananya nanti aku mau bikin sesi live tanya-jawab semua orang boleh nanya apa gitu nanti coba aku aturin ya sama tim ya join komunitas itu sangat-sangat-sangat penting aku bilang kemarin ya minggu lalu ya Kang Coki kalau gak hukumnya wajib itu sunnah muakar iya oke baik tak menarik ya bisa join tuh ada di kolom chat di join grup telegram di t.me slash upgrade karir itu bisa dicoba itu gratis ya teman-teman yang gak perlu bayar dan lain-lain apa yang ingin tahu lebih dalam kesana nanya-nanya agar semakin yakin baik nah tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung dari sesi kita ya topik A to Z data scientist ini ya yang benar-benar the most high demand job gitu ya in the world nih nah gak main-main karena ternyata emang banyak banget nah mungkin sebagai penutup mas secara singkat boleh saya persilahkan mungkin buat teman-teman lah pesan-pesan terakhir di sesi ini ya pesan-pesan terakhir sesi ini nih ya gitu maksudnya dari mas Diki ada gak mungkin ke teman-teman oke mungkin pesan-pesannya ya untuk teman-teman nih kayaknya kalau saya lihat banyak yang memang kayak backgroundnya itu bukan non-tech non-tech person lah ya maksudnya kalau misalnya memang mau apa namanya switching career ke data science yang paling utama itu ya diperbanyak lah niatnya karena kalau kita niatnya udah bulat udah udah apa namanya udah on fire gitu pasti apa aja bisa dilewati lah hal-hal kayak misalnya belajar statistik kayak belajar Python dan sebagainya itu pasti insya Allah bisa lah gitu intinya niat aja nomor satu gitu sih Kang oke baik oke thank you mas Diki ya dan mungkin dari mas Putra terakhir sebagai penutup kita malam hari ini kayak tadi aku bilang aku punya passion khusus soal ini aku punya concern khusus soal ini so aku juga menyampaikan pesan titipan dari teman-teman yang lain setiap kali aku lagi bikin acara kemarin ada entrepreneur summit aku di Solo semua pesannya selalu sama kita sedang kekurangan tenaga kerja sekarang aja ya gak usah kita cerita tahun-tahun depan sekarang ini sangat-sangat butuh kalau teman-teman memang ada yang punya resume bagus portfolio bagus pengalaman bagus kasih ke kita nanti biar aku bantu yang menyeluruh gak usah join tapi kalau belum sampai ke situ ya sebaiknya ya segeralah bergabung dengan join kongresial berkara dulu tanya-tanya dulu dan manfaatkan diskonnya selagi ada karena aku gak tahu terus terang diskonnya itu masih berapa lama lagi gitu kan sayang ya gara-gara kita maju mundur ya gak terus ternyata tiba-tiba ya join deh, eh harganya udah naik jadi full gitu kan, mumpung harganya sekarang masih discount 45% tampil kesempatannya besar ya itu ya, dan kalau nggak salah, ini kalau minggu lalu Mas Putra bilang bahwa walaupun waktunya masih ada, tapi katanya slotnya terbatas juga ya Mas, bener atau nggak? bener, jadi ini kita batch paling dekat itu mau mulai bulan depan awal ya bulan depan awal, kalau misalnya seat di batch itu sudah terpenuhi mungkin harus nunggu akhir tahun atau awal Januari baru bisa mulai, so kan kita buang waktu kan harusnya misalnya Oktober tahun depan kita udah bisa kerja, gara-gara kita maju-mundur-maju-mundur akhirnya ya jadi harus nunggu tahun depannya lagi kelamaan gitu, so kalau memang niatnya sudah bulan take the leap of faith gitu ya, bahasanya kurang lebih ya karena kadang mulai dulu, mulai dulu gitu oke, baik nah kalau tadi mungkin tambahan sedikit ya aduh, nggak yang gimana daftar nggak ya upgrade karir boleh ikut telegram dulu ya ternanya-nanya oke, baik thank you Mas Putra thank you Mas Diki udah menemani sesi kita pada malam hari ini ya thank you boleh temukan teman-teman semua di rumah masing-masing ya gitu ya pakai emoticonnya ya kita udah ngobrol nih dari A sampai Z dan saya kira kalau abjad ditambah mungkin bertambah juga ya jadi nggak sampai Z doang kita udah banyak banget ngobrol dari mulai di awal nih kayak gimana data science di perusahaan terus seperti apa ternyata dapat segimana salary-nya apa kesulitannya bisa nggak background-nya kalau bukan IT dan lain-lain ternyata itu semua udah bisa ngasih insight lah kalau buat saya pribadi yang awam ya kebayang banget nih nah tapi mungkin kalau ada yang masih mau bertanya tetap ada wadahnya ya jadi silahkan boleh untuk lanjut ikut telegram oke hari ini semoga sesi tadi selama terasa 2 jam itu ngasih insight penuh buat kita membuat kita semakin yakin kalau emang mau switch karir ke sini yes ya jawabannya ya switch karir dan mungkin belajarnya dimana ya semoga teman-teman bisa menemukan jawabannya juga ya kalau merasa praktikum jawabannya silahkan boleh join ya masih ragu pengen nyari lagi silahkan juga ya gitu ya tapi silahkan dicek dan pertimbangkan di praktikum Indonesia oke baik Bapak Ibu rekan-rekan semua terima kasih sekali lagi dan kita mau reminder nih kita masih ada dollar price yang bisa dibagikan jadi silahkan langsung kalau yang nanya udah selesai ya tapi boleh untuk share kegiatan kita hari ini tadi tag di medsosnya di link in ke teman-teman wahana insan prima ya dan juga ke Indonesian Bankers Club dan juga di Instagram juga tadi ada nanti silahkan boleh dicek di kolom komen teman-teman semua ya dan pasti teman-teman silahkan juga bisa join ke forum telegram praktikum ya nah nanti juga Bapak Ibu atau rekan-rekan semua itu bisa banget untuk ikut kegiatan event-event gratis juga dari PTWP dan IBC ini seperti ini ya nah jadi silahkan ikuti seluruh sosmed dan juga forum diskusi dari PTWP dan IBC jadi itu juga praktikum oke dan bagi Bapak Ibu semua yang mungkin sekarang berada di satu perusahaan atau lembaga lalu merasa pelatihan hari ini kayak bermanfaat nih kayaknya tim saya juga perlu ikut kayaknya perlu pelatihan di tempat saya gitu nah boleh disampaikan kepada network atau HR learning atau manajemen perusahaannya nanti bisa untuk kolaborasi bareng dengan praktikum ya nah itu di chat juga sudah ada ya gitu oke jadi mungkin itu informasi yang bisa kita bagikan hari ini dan ilmu yang sangat luar biasa insight yang baru buat kita dan mungkin menemukan sedetail itu di malam hari ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada speakers kita Mas Diki dan Mas Putra yang sudah hadir juga untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali jika ada kekurangan selama berjalannya acara ini ya semoga ini bisa jadi acara yang benar-benar memberikan insight dan menjadi penentu perubahan langkah ke depan buat teman-teman semua dalam memilih karir ya agar karirnya bisa switch ataupun bisa upgrade karirnya oke saya Coki selaku moderator dari sesi kita malam hari ini pamit mundur sampai jumpa di kesempatan yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam dan selamat beristirahat terima kasih salam alaikum ketemuannya terima kasih terima kasih saya Wili Persada saya bekerja di lembaga penelitian di bidang pendidikan di Jerman sehari-hari bertugas sebagai database administration dan mengolah data waktu kuliah saya mengambil jurusan teknik mesin karena sejak kecil saya mempunyai minat di bidang engineering setelah menyelesaikan kuliah saya bekerja di industri migas alasan saya bekerja di migas selain karena background keluarga saya yang bekerja di industri yang sama di saat itu industri migas menawarkan gaji yang menarik di tahun 2016 terjadi krisis di industri migas di mana waktu itu harga minyak bumi jatuh drastis sehingga waktu itu banyak sekali pegawai yang di PHK dan juga pemotongan gaji serta yang paling berdampak bagi saya adalah pemotongan rotasi kerja jadi waktu saya berkumpul dengan keluarga lebih sedikit lagi ketika pandemi dimulai tahun 2019 saya di rumahkan oleh perusahaan saya ya mulai dari situ saya mulai mencari karir di bidang yang lain salah satu bidang yang saya benar-benar tertarik adalah bidang big data karena bidang ini sedang banyak demandnya di dunia pekerjaan dan bidang ini juga diperlukan di berbagai macam industri saya sempat banyak mengikuti kursus online di internet ada di bidang programming di bidang data science bahkan saya mengambil kursus tentang machine learning kebanyakan kursus yang saya ambil tidak dapat menolong saya untuk mencari kerja karena walaupun mereka menyediakan sertifikat di akhir kursus tersebut tapi lebih sering sertifikat tersebut tidak diakui oleh perusahaan suatu hari saya melihat iklan di medsos mengenai bootcamp dari praktikum yang memberikan materi-materi yang up to date mengenai data analisis dan juga disertai oleh mentoring oleh praktisi di bidang data analis dan juga di akhir program ini praktikum menawarkan career support session yang menurut saya sangatlah penting saya merasakan banyak perbedaan dari modul yang diberikan oleh praktikum dibandingkan dengan kursus-kursus online yang sudah pernah saya ambil di praktikum kita selalu ditemani oleh mentor 24 jam siap untuk membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita punya di dalam mengerjakan tugas yang diberikan kemudian kemudian setiap beberapa minggu kita diminta untuk mengerjakan proyek proyek-proyek ini pada akhirnya bisa kita pergunakan sebagai portfolio untuk kita gunakan dalam mencari pekerjaan kelebihan lainnya setiap bulan kita mendapatkan webinar dari praktisi di industri di bidang data science jadi kita menambah wawasan dan skill-skill yang kita perlukan untuk masuk ke dalam bidang ini di dalam bootcamp praktikum yang saya ikuti semua tugas yang kami kerjakan itu diperiksa oleh code reviewer yang merupakan praktisi di bidang data analisis sehingga apa yang kami kerjakan itu dapat feedback yang benar-benar up to date dengan kondisi industri data analisis saat ini dan salah satu poin yang paling penting menurut saya dari bootcamp praktikum ini adalah karir supportnya saya merasa dengan adanya karir support ini sangat terbantukan dalam mencari pekerjaan dalam membuat CV saya menjadi lebih menarik saya mendapat banyak panggilan untuk interview dibandingkan sebelumnya setelah mengikuti praktikum saya merasa lebih siap dalam menghadapi interview dan juga saya merasa banyak skill yang saya dapatkan karena tidak diajarkan di kursus-kursus online lainnya akhirnya setelah beberapa bulan lama pekerjaan saya dapat memulai karir di industri ini kerja dengan data dan database dan itu merupakan skill yang saya peroleh dari bootcamp praktikum ini dan saya merasa senang karena pekerjaan ini sesuai dengan minat saya dan pilihan karir di depan lapaknya lebih cerah dan lebih banyak pilihan dan yang terpenting saya sekarang dapat menolongkan waktu lebih banyak dengan keluarga karena saya bekerja dekat dengan keluarga terkadang saya bisa bekerja dari rumah saya yakin peluang dan potensi di bidang ini sangatlah terbuka lebar dan masa depan industri ini sangatlah cerah selamat menikmati 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 selamat menikmati